9 Star Hegemon Body Arts Season 81 BAP 801 Lencana Piring Giok Ini adalah beberapa senjata dan pil obat yang saya kumpulkan. Terimalah, kata Long Chen. Ini, benar-benar berlebihan, pemimpin suku tua tidak tahu harus berkata apa. Tersentuh oleh kemurahan hati pemimpin suku tua, Long Chen secara alami tidak bisa pelit. Dia langsung mengisi cincin spasial ini dengan semua senjataan cantet yang dia kumpulkan. Dari pemimpin suku tua, dia mengetahui bahwa mereka memiliki sangat sedikit senjata dan pil obat, karena penduduk asli tidak memiliki alkimia atau warisan tempaan. Selain itu, mereka awalnya hanyalah beberapa penjaga biasa. Terus terang, mereka baru saja menjadi pekerja, dan mereka mengandalkan sepenuhnya pada sumber daya dari para petinggi untuk membudidayakan. Setelah jalan abadi hancur, meskipun mereka bisa mendapatkan beberapa teknik kultivasi dan seni rahasia dalam beberapa percobaan, mereka belum mendapatkan warisan apapun tentang alkimia dan penempaan. Akibatnya, mereka memiliki sangat sedikit dalam hal itu. Kemudian, mereka diserang, dan kedua belah pihak memperlakukan yang lain sebagai mangsa. Para penjajah telah mengarahkan pandangan mereka pada batu roh Yuan yang dimiliki penduduk asli, sedangkan penduduk asli membutuhkan senjata dan pil obat penjajah. Penjajah hanya bisa tinggal selama satu tahun di jalan abadi. Satu tahun itu terlalu berharga bagi mereka, jadi mereka harus memfokuskan seluruh energi mereka pada ujian. Jika mereka mencoba mencari batu roh Yuan, maka waktu mungkin habis bahkan sebelum mereka menemukan pembuluh darah yang bagus. Jadi para murid dunia luar memiliki dua tujuan, melewati ujian dan menjarah penduduk asli. Sesepuh sekte lain pasti telah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada murid-murid mereka. Tapi Ouyang Kiyuyu tidak, dia telah membiarkan mereka masuk dan melihat sendiri sesuatu. Ouyang Kiyuyu adalah seorang pemimpin yang sangat menyukai rakyatnya yang mandiri. Dia selalu membiarkan murid-muridnya melakukan apa yang mereka inginkan, percaya bahwa para ahli ditempa melalui cobaan tanpa akhir. Semakin banyak Anda memberi mereka, semakin banyak sumber daya yang Anda gunakan, semakin sedikit manfaatnya bagi mereka. Jadi selain hal-hal yang harus dimiliki, dia tidak memberikan apapun kepada murid Suantian Dao Sekte. Dia menyukai karakter Long Chen. Dia tidak takut dan maverik. Dan justru karena dia menyukainya sehingga dia tidak menyibukkan dirinya dengannya. Begitu Long Chen masuk, dia menggunakan darah Sui Guan Zi untuk membuka prolog perjalanannya di jalan abadi. Dia telah membunuh banyak orang dalam perjalanannya, dan dia telah memperoleh banyak hal. Dia sekarang memiliki ratusan item encantet dan gunungan pil obat. 99 persen dari mereka berasal dari pembunuhan orang. Meskipun pemimpin suku tua telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih dikejutkan oleh ibu kota Long Chen. Dia belum pernah melihat sumber sebanyak ini. Meskipun memberi Long Chen begitu banyak batu roh Yuan akan membuat suku Xiao sedikit kesulitan untuk mendapatkan uang di hari-hari mendatang, dibandingkan dengan rahmat yang diberikan Long Chen kepada mereka, itu sama sekali bukan apa-apa. Sekarang Long Chen memberinya hadiahnya sendiri, pemimpin suku tua itu merasa bahwa itu bahkan lebih berharga daripada batu roh Yuan. Itu karena mereka tidak kekurangan batu roh Yuan di jalan abadi. Jangan menolak, saya tidak suka bertele-tele. Jika Anda tidak menerima, saya harus mengembalikan batu roh Yuan Anda, Long Chen tertawa. Baiklah, kalau begitu aku akan mewakili suku Xiao untuk berterima kasih, kata pemimpin suku tua itu dengan penuh syukur. Hal-hal ini hanya sampah bagi saya. Di masa depan, saya akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Tapi batu roh Yuan berbeda. Akulah yang paling untung dari perdagangan ini, Long Chen tertawa. Kata-katanya benar, bagi Long Chen, hal-hal itu adalah sampah. Meskipun dia masih perlu melengkapi Dragon Blood Legion, itu bukanlah sesuatu yang mendesak. Di jalan abadi, apakah dia kekurangan musuh? Sudah berapa hari dia di dalam. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran, dan untuk senjata. Dia akan mendapatkan terlalu banyak untuk digunakan. Adapun pil obat, mereka benar-benar sampah. Long Chen biasanya hanya makan pil obat yang dia saring secara pribadi, karena itu yang paling efektif. Tapi pil-pil ini masih merupakan harta tak ternilai bagi suku Xiao. Long Chen, aku harus pergi sekarang untuk membuat pengaturan yang tepat untuk pil dan senjata obat ini. Nanti malam ini, saya akan membuka perbendaharaan suku Xiao kami untuk Anda. Anda dapat melihat apakah Anda tertarik dengan salah satu seni magis di sana. Kakakmu masih memiliki beberapa hal yang ingin dia katakan kepadamu, jadi kamu bisa mengobrol. Pemimpin suku tua pergi, hanya menyisakan Long Chen dan tetua bermata putih. Senior, kamu ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Long Chen merasa agak aneh duduk sendirian dengan sesepu ini. Dia selalu merasa dia sangat aneh. Ini plat identitas saya, ambil. Jika Anda membutuhkan bantuan dari penduduk asli manapun, Anda hanya perlu menunjukkannya dan mereka akan segera melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tetua bermata putih melepas piring giyok yang dia bawa di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen menerimanya. Dia melihat Rune di sekitar satu mata di tengah. Mata itu memiliki gambar misterius yang terukir di dalamnya. Sepertinya status senior benar-benar luar biasa, kata Long Chen. Jika hanya lempengan batu giyok yang bisa membuat dia dipercaya oleh orang-orang aborigin yang seharusnya menjadi musuh bebuyutannya, maka statusnya pasti sangat mengejutkan. Namun, dia tidak merasakan sedikitpun fluktuasi basis kultivasi dari tetua ini. Bahkan tepat di depannya, jika dia tidak menatapnya dengan matanya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya dia bahkan bukan bagian dari dunia ini. Aborigin adalah kehidupan menyedihkan yang ditinggalkan. Saya berharap Anda dapat merawat mereka dengan kemampuan terbaik Anda, kata sesepu bermata putih itu. Senior melebih-lebihkan saya. Saya hanya seorang peserta uji coba, dan di antara peserta uji coba lainnya, saya memiliki musuh bebuyutan yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu apakah saya bisa melindungi diri saya sendiri? Long Chen tersenyum pahit. Lelucon macam apa ini? Bagaimana dia memiliki kemampuan sebanyak itu? Dari yang dia tahu, ada empat ahli puncak, Sue Yu, Huang Junmo, Yu Changhao, dan Ji Changkong. Hanya Sue Yu yang telah memaksa Long Chen ke titik di mana dia telah menggunakan semua kekuatannya. Hanya melindungi dirinya sendiri sudah cukup merepotkan, apalagi semua suku Aborigin. Long Chen tidak pernah berjanji untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Tidak apa-apa. Yang saya minta adalah agar Anda melakukan yang terbaik. Saya tidak punya niat jahat, kata sesepu bermata putih itu sambil tertawa. Namun, senyumnya mengandung makna yang dalam. Melihat bahwa tetua bermata putih tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan, Long Chen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan tidak nyaman saat duduk dengan tetua bermata putih itu. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa Xiao Fei sudah lama menunggunya. Dia menarik Long Chen ke perbendaharaan seni magis mereka. Perbendaharaan seni magis suku Xiao bukanlah rahasia seperti yang dibayangkan Long Chen. Itu hanya di dalam ruangan biasa. Karena suku Xiao tidak memiliki orang luar, buku tebal rahasia ini dapat dibaca dengan bebas oleh siapapun. Namun, semua seni magis ini memiliki batasan dasar kultivasi, dan orang-orang di bawah level tertentu dilarang keras untuk membacanya. Mencoba menggunakan seni magis sebelum Anda siap dapat dengan mudah menyebabkan cedera, dan bahkan mungkin menyebabkan Anda menjadi kacau balau. Kakak Long Chen, ini semua adalah seni sihir yang dikumpulkan suku Xiao kami selama bertahun-tahun. Ada 23, dan Anda dapat melihat apakah ada yang cocok untuk Anda, kata Xiao Fei. Xiao Fei saat ini sudah menjadi peringkat 3 Celestial. Meskipun dia masih di alam xiantian, dia lebih kuat dari ahli ekspansi laut. Pada saat yang sama-saat dia bersemangat, Xiao Fei juga merasakan emosi yang tidak bisa dia gambarkan terhadap Long Chen. Dari orang lain, dia telah mengetahui bagaimana Long Chen telah mengaktifkan kekuatannya meskipun dibatasi oleh iblis hatinya. Di matanya, Long Chen bukan lagi manusia, tapi dewa. Long Chen tidak berdiri di atas kesopanan. Dia mempelajari seni magis satu per satu. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Bagaimanapun, seni magis biasanya hanya hal-hal yang bisa digunakan oleh para ahli ekspansi laut. Tetapi ketika dia bertukar pukulan dengan Sue Yu, dia telah menemukan bahwa meskipun dia berada di alam xiantian, Sue Yu masih dapat dengan mudah mengaktifkan seni sihir. Penjara api mengamuk. Mata Long Chen berbinar. Ini adalah seni magis yang sangat kuat. Kakak Long Chen, seni magis ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh ahli atribut api, Xiao Fei mengingatkan. Bukankah kata-katamu sedikit bodoh? Alkemis mana yang tidak menggunakan api? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Xiao Fei tiba-tiba mengerti. Tapi ini tidak bisa disalahkan padanya. Jalan abadi tidak memiliki alkemis, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Long Chen segera mulai mempelajarinya. Dia langsung menyegel isi buku tebal itu ke dalam ingatannya sehingga dia bisa perlahan mempelajarinya di masa depan. Hanya dalam beberapa jam, Long Chen telah menyegel semua seni magis ke dalam ingatannya. Dia senang menemukan bahwa beberapa dari mereka sangat kuat, dan begitu mereka digunakan, kekuatan mereka tidak terbatas. Kakak Long Chen, apakah tidak satupun dari mereka yang membuatmu tertarik? Xiao Fei kecewa, karena Long Chen hanya melihat sekilas semuanya. Dia tidak asyik dan belajar bahkan satupun. Anak bodoh, aku sudah hafal semua ilmu sihir ini. Saya perlahan bisa mempelajarinya di masa depan, kata Long Chen. Kamu hafal semuanya. Xiao Fei melompat, seni magis ini direkam melalui grafik, bukan kata-kata. Hanya melihat mereka akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Orang biasa akan menghabiskan kekuatan spiritual mereka hanya dengan melihat salah satu dari mereka sekali. Jadi satu seni magis biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dipelajari. Tapi Long Chen baru saja menggunakan beberapa jam untuk menghafal semua seni magis ini. Terlepas dari betapa Xiao Fei memuja Long Chen, dia tidak bisa mempercayainya. Long Chen tersenyum dan tidak repot-repot menjelaskan. Dia tidak tertarik dengan keterampilan pertempuran lain yang mereka miliki di sini, jadi dia pergi. Dia langsung pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku tua itu. Pemimpin suku tua itu sudah lama bersiap untuk itu, tapi Xiao Fei, Xiao Yu, dan Xiao Ling jelas enggan berpisah dengannya. Kakak Long Chen, kamu benar-benar tidak bisa tinggal selama beberapa hari lagi. Pinta Xiao Fei dengan mata merah. Long Chen menepuk kundaknya. Bahkan tinggal beberapa hari tidak akan mengubah fakta bahwa saya harus pergi. Bahkan jika saya tinggal selama setahun, kami masih harus berpisah. Anda sudah menjadi peringkat tiga celestial sekarang. Bekerja keras untuk berkultivasi. Jangan repot-repot dengan hukum jalan abadi. Aturan dibuat untuk dilanggar, dan target dibuat untuk dilampaui. Hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti Anda tidak bisa. Langit dan bumi hanyalah sebuah sangkar, dan selama Anda cukup kuat, Anda dapat menghancurkannya untuk memenangkan kebebasan Anda. Petik 2. Arti Long Chen adalah bahwa Xiao Fei tidak harus menyerahkan dirinya ke batas dunia ini. Dia harus berani melawan hukum di sini. Sebenarnya, dia mengucapkan kata-kata ini untuk dirinya sendiri, karena itulah yang selalu harus dia lakukan. Sosok penyendiri Long Chen perlahan memudar di depan tatapan setiap anggota suku Xiao. Akhirnya, dia benar-benar menghilang. Bab 802 banding 802. Meninggalkan suku Xiao, hati Long Chen terasa berat. Siapa yang mengira bahwa menyelamatkan seseorang akan menghasilkan banyak hal. Meskipun dia telah memberi suku Xiao semua senjata dan pil obat itu, Long Chen masih merasa bahwa dia berhutang besar pada suku Xiao. Batu Rohyuan pada dasarnya telah punah dari dunia. Mereka adalah hal-hal yang hanya dapat ditemukan di jalan abadi. Batu Rohyuan mengandung energi paling primitif di dunia. Dibandingkan dengan batu roh yang digunakan Long Chen, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Di benua surga bela diri, berapa banyak batu roh yang harus Anda tawarkan untuk membeli satu batu roh Yuan? Long Chen bahkan tidak tahu apakah itu mungkin. Selain itu, dia juga mempelajari banyak seni magis. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia telah memperoleh terlalu banyak selama perjalanannya ke suku Xiao. Saat dia maju, dia dengan cepat meninggalkan hutan belantara dan mendekati kembali jalan utama. Dia memegang peta jalan abadi yang sangat rincin. Peta itu tidak hanya menunjukkan balok, tetapi juga tempat-tempat yang tidak mungkin dilintasi. Karena itu, Long Chen dengan cepat menemukan bagian terdekat dari jalan utama. Selanjutnya, semua uji coba di jalan itu ditandai. Yang dia masuki sebelumnya disebut percobaan Molting Mortal. Dia juga akhirnya mempelajari apa itu di Fine Mortal Molting Elixir. Tetapi dia mengetahui bahwa itu hanya berguna bagi para pengambil persidangan dan tidak berguna bagi penduduk asli, sehingga pemimpin suku tua itu menolak untuk mengambilnya. Berhenti, Long Chen melihat dari dekat ke peta. Dia melihat bahwa percobaan terdekat ditandai dengan simbol serangga. Ulau serangga. Cobaan macam apa itu? Petik 2 Long Chen terkejut. Pemimpin suku tua telah memberitahunya bahwa mereka telah bertanggung jawab untuk menjaga pengadilan tertentu sebelum jalan abad diruntuh. Tapi setelah pertempuran besar itu, banyak orang tewas, dan tanahnya hancur. Beberapa cobaan telah langsung jatuh ke dalam jurang dan menghilang selamanya. Mayoritas ujian masih ada, tetapi banyak penjaga asli telah menghilang selama pertempuran. Ruang lingkup pertempuran itu melebihi batas imajinasi manusia. Menurut kepala suku tua, catatan mereka menyebutkan bahwa nenek moyang mereka tidak pernah melihat siapapun berkelahi. Yang mereka lihat hanyalah langit yang terus robek. Petir telah mengguncang daratan, dan bintang-bintang telah runtuh. Sinar surgawi telah menembus kehampaan. Itu benar-benar pertempuran apokaliptik. Setelah itu, jalan abadi terfragmentasi, dan beberapa percobaan gagal. Tetapi pemimpin suku tua dengan tegas memperingatkan Long Chen bahwa dia sama sekali tidak bisa masuk ke jurang maut. Pertarungan itu mungkin telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi masih ada sisa energi surgawi di jurang maut. Jika Anda masuk, jiwa Anda akan langsung hancur. Long Chen dengan cepat menemukan jalan tercepat. Tapi dia harus melintasi tujuh wilayah untuk sampai ke sana, karena ada jurang yang terlalu besar untuk dilintasi. Begitu dia mencapai jalan utama lagi, dia mulai merasakan orang-orang diam-diam mengawasinya. Mereka juga harus menjadi peserta percobaan yang maju dengan hati-hati. Mereka tidak berani ceroboh. Tetapi Long Chen tidak perlu peduli dengan orang-orang itu, karena mereka hanya celestial peringkat satu yang lemah. Kehati-hatian mereka adalah karena mereka tidak percaya diri, dan mereka tidak bersembunyi untuk menyerangnya. Long Chen mengabaikan mereka saat dia maju. Dia melintasi tiga blok dan melewati sebuah gunung. Ada ruang terbuka lebar di depan. Dia tiba-tiba terkekeh. Dia melihat sekelompok orang, dan di dalam kelompok itu, dia melihat sosok yang sangat sulit dipercaya. Ya, itu Guoran. Long Chen menemukan tempat dengan Feng Shui yang bagus untuk ditonton. Dia menyembunyikan dirinya, menyaksikan Guoran menghadapi lebih dari sepuluh ahli korupsi. Di belakang Guoran ada dua wanita yang bajunya telah robek. Jubah itu menandai mereka sebagai anggota dari jalan yang benar. Mereka pucat, jelas terluka. Guoran berdiri di depan mereka, dadanya membusung, tampak seperti seseorang yang tidak takut akan langit atau bumi, seolah-olah surga adalah juniornya. Cih, dia jelas mencoba bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Kedua wanita itu hanyalah celestial biasa, tetapi mereka menghadapi 13 ahli dari jalur rusak. Salah satunya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan peringkat 3 celestial. Menurut alasan, wanita-wanita ini seharusnya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di depan mereka. Bagaimana mereka terluka? Tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Orang-orang di The Korap Pat benar-benar mengerikan. Mereka jelas ingin menyerang wanita-wanita ini. Mereka memainkan permainan kucing dan tikus untuk membuat mereka lelah. Itulah satu-satunya alasan keduanya hidup untuk bertemu Guoran. Bodoh-bodoh yang kurang ajar. Ini siang bolong. Kamu masih tidak berlutut di hadapan ayahmu. Guoran berteriak dengan marah, menunjuk ke ahli korupsi di depannya. Longchen hampir tertawa. Pada awalnya, dia mengira Guoran telah menunjukkan siang bolong sebagai referensi atas tindakan mengerikan mereka. Tapi itu sebenarnya hanya untuk menjadi masalah sulit. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Para ahli yang rusak itu awalnya bertemu dengan sekelompok murid yang benar. Mereka segera menyerang mereka, dan dengan hanya tujuh orang di sisi jalan benar, para pria telah terbunuh, dan mereka telah bersiap untuk menggunakan kedua wanita itu. Sebelum menggunakannya, mereka akan memiliki kesenangan yang berbeda. Mereka telah membiarkan mereka lari, lalu menangkap mereka, meraba-raba mereka, dan kemudian membiarkan mereka melanjutkan. Mereka sangat menikmati permainan itu. Mereka akan melanjutkan sampai mereka terlalu lelah untuk melanjutkan atau mungkin sampai mereka menyerah. Kemudian setelah menggunakannya, mereka akan membunuh mereka. Selain itu, para wanita yang mereka gunakan akan selalu dipotong kepalanya untuk digunakan sebagai peringatan. Keduanya sudah hampir menyerah karena putus asa. Tapi kemudian mereka bertemu dengan murid benar lainnya. Hal yang mereka anggap tak terbayangkan adalah bahwa meskipun dia jelas-jelas merupakan peringkat dua celestial, auranya sangat lemah, hampir lebih lemah dari peringkat satu celestial. Tapi orang ini sepertinya ingin bunuh diri. Meski begitu lemah, dia telah mengutuk orang-orang ini tanpa rasa takut sedikitpun. Bahkan, dia memandang para ahli korup itu dengan jijik. Itu membuat mereka bertanya-tanya. Anomali dapat menyebabkan hasil yang tidak normal. Mereka yang bisa memasuki jalan abadi adalah murid terbaik sekte utama. Tidak ada orang bodoh yang tidak berguna. Tampilan mencolok Guoran sebenarnya telah menundukkan para ahli korupsi untuk sementara. Adapun kedua wanita itu, mereka sangat senang melihat seseorang keluar untuk menyelamatkan mereka. Tapi kemudian melihat basis kultifasinya, hati mereka tenggelam. Laporkan nama Anda, teriak peringkat tiga celestial dengan dingin. Guoran tertawa, hahaha, berdirilah dengan mantap. Cobalah untuk tidak roboh begitu Anda mendengar nama saya. Nama besar saya terkenal, nama terkenal saya Agung, pedang berdarah mengguncang dunia, pria tampan nomor satu di Istanwastelen yang perkasa, Longchen. Petik dua. Apa? Semua ahli korupsi tanpa sadar mundur beberapa langkah, menatap Guoran dengan kaget. Petik dua titik. Kakak Longchen, Guoran. Guoran menepuk dadanya dengan arogan. Dasar kecil. Salah satu ahli korupsi akhirnya tidak tahan lagi. Nama Longchen benar-benar membuat mereka takut. Memikirkan kemungkinan Longchen menyamar, hati mereka naik ke tenggorokan mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka merasa terhina, dan salah satu dari mereka segera menyerang untuk mencabik-cabik Guoran. Mati, Guoran dengan jijik menunjuk jarinya. Cahaya kemasan ditembakkan, dan ahli korupsi itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dipukul. Cahaya kemasan menembus tubuh pria korup itu. Tidak diketahui apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi tubuhnya langsung meledak menjadi kabut berdarah. Idiot, jika saya tidak memiliki kemampuan, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk mengikuti bos Longchen? Kata Guoran dengan jijik. Musuh yang kuat terbunuh dengan satu pukulan. Kedua wanita di belakangnya tercengang. Jadi Guoran ini sebenarnya adalah ahli yang sangat tersembunyi. Mereka berdua kaget dan senang. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah jadet riwin mistis saya, Flash Instant Max tak tertandingi bunuh jari emas yang saya mengembangkan teknik itu sendiri, dan itu unik di seluruh tanah air timur. Klaim Guoran. Longchen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu. Apa jari emas yang, itu jelas panah bermuatan pegas. Karena tidak ada fluktuasi spiritual Yuan, hanya aktivasi mekanisme, ditambah jarak pendek dan tiba-tiba, murid yang rusak bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum mati. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, Longchen tahu ini pasti panah tersembunyi baru yang dikembangkan Guoran. Kekuatan membunuhnya benar-benar mengesankan, itu sebenarnya mengandung efek ledakan. Selain mengagumi penemuan baru Guoran, dia juga merasa jauh lebih rendah darinya dalam hal ketebalan kulitnya. Bahkan peringkat tiga celestial terintimidasi sekarang. Hal yang membuat Longchen tidak bisa berkata-kata adalah fakta bahwa mereka sekarang mempercayai kata-kata Guoran. Guoran memandang mereka dengan jijik, penuh dengan kebanggaan. Dia telah menahan diri terlalu lama di luar. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk pamer. Kamu peringkat satu celestial, bunuh saja dirimu. Hanya celestial peringkat tiga yang memenuhi syarat untuk membuatku secara pribadi membunuh mereka, kata Guoran acuh-ta'acuh, menggenggam tangannya di belakang punggung. Kedua wanita itu tercengang. Dia sebenarnya sangat kuat sehingga dia pikir dia bisa membunuh mereka semua. Mengadili kematian, peringkat tiga celestial akhirnya tidak tahan lagi. Krune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya, dan tekanan yang mengerikan turun. Tombak hitam di tangannya menusuk ke arah Guoran dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tombak hitam itu mengeluarkan ledakan sonic yang menusuk telinga. Kekuatan itu bisa dengan mudah menghancurkan gunung. Ini adalah kekuatan sejati celestial peringkat tiga, kekuatan yang secara praktis bisa menembak peringkat dua celestial. Longchen tersenyum sedikit. Guoran suka menjadi misterius sepanjang waktu. Sebelumnya, ketika dia meminta Guoran untuk menunjukkan beberapa gerakannya, dia dengan keras kepala menolak. Sekarang dia ingin melihat bagaimana orang ini telah berkembang. Kedua wanita itu terkejut. Mereka jelas-jelas terpengaruh oleh kekuatan ahli korupsi. Serangannya bisa dengan mudah membunuh mereka. P.O.W. Tiba-tiba, suara logam terdengar dengan eksplosif. Sebuah tangan emas dengan kuat menangkap tombak hitam itu. Bab 803. Semua orang kaget. Dalam sekejap mata, Guoran telah berubah menjadi monster armor emas. Armor itu terlihat sangat mulus, seolah-olah tumbuh di atasnya. Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tombak celestial peringkat tiga ditangkap dengan mudah oleh lengan logam Guoran. Jangankan mereka, bahkan Longchen pun terkejut. Longchen bisa dengan jelas melihat bahwa begitu Guoran menangkap tombak lawannya, semua tanda di baju besinya telah menyala. Energi tombak itu langsung diserap. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tampaknya orang kecil ini benar-benar mendapatkan keuntungan besar di tangga surga Neterward Sekte Suantian Dao. Diagram penempaan senjata yang dia peroleh jelas sangat menguntungkannya, memungkinkan dia untuk mendapatkan fondasi yang jauh lebih kokoh dan untuk memahami tingkat yang lebih tinggi dari catatan rahasia kerajinan etiril. Rune itu sebenarnya bisa menghabiskan yuan spiritual lawan. Rune seperti itu terlalu abnormal. Tidak heran dia begitu kurang ajar sekarang. Dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Gels, mundur lebih jauh. Saya tidak ingin Anda terciprat darah. Guoran menoleh untuk melihat mereka berdua. Keduanya sekarang melihat bahwa helm Guoran memiliki sepasang sayap emas, dan bahkan ada tanduk yang tampak menyeramkan di dahinya. Suaranya metalik sekarang, dan itu benar-benar mengerikan. Keduanya buru-buru berbalik dan melarikan diri. Adapun peringkat tiga celestial, dia benar-benar terkejut, dan dia mencoba menarik kembali tombaknya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengembalikannya. Keduanya menemui jalan buntu. Kemudian Guoran tiba-tiba melepaskannya, dan peringkat tiga celestial lengah. Dia meledak kembali, buru-buru menstabilkan dirinya. Begitu dia melepaskannya, pedang emas muncul di tangan Guoran. Itu sebenarnya memiliki bentuk yang sama persis dengan Long Chance Blood Drinker. Pedangnya menebas para ahli korupsi yang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Selanjutnya, gaya serangan Guoran jelas kurang bermoral. Itu sama dengan milik Wilde. Karena baju besinya, kekuatannya sendiri berlipat ganda lebih dari seratus kali lipat. Dia bahkan tidak menggunakan yuan spiritual. Orang lain tidak dapat merasakan kunci mental atau spiritual dari serangannya, sehingga mereka tidak dapat secara naluriah memprediksi apa yang dia lakukan. Mereka hanya bisa menilai dengan mata mereka sendiri. Tapi tanpa merasakan fluktuasi itu, hanya mengandalkan mata akan membuat mereka bereaksi selangkah lebih lambat. Ledakan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan kesebelas dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Akhir mereka sangat menyedihkan. Meskipun basis kultifasi Guoran adalah sampah dan auranya hampir lebih lemah daripada bahkan peringkat satu celestial, Long Chen telah memberinya beberapa pil obat khusus. Dengan begitu banyak perhatian khusus, kekuatan fisik Guoran telah meningkat pesat. Tidak ada cara baginya untuk membandingkan dengan seseorang seperti Gu Yang, tetapi secara fisik, dia jauh lebih kuat daripada peringkat dua celestial lainnya sekarang. Ketika armornya melipat gandakan kekuatannya ratusan kali, tidak mungkin orang-orang ini bisa melawan. Senjata mereka langsung hancur, dan mereka hancur menjadi bubur. Ngarai panjang muncul di daratan. Guoran meletakkan pedang emasnya di bahunya dan dengan dingin melihat ke peringkat tiga celestial yang tertegun. Dia tampak sangat mendominasi. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka gerakan tanda tangannya ini telah disalin dengan begitu sempurna oleh Guoran. Tindakannya sangat luar biasa dan menyenangkan untuk ditonton. Kamu harus mengeluarkan kekuatan penuhmu selagi kamu masih bisa, kata Guoran dingin ke peringkat tiga celestial. Guoran benar-benar tertutup baju besi, tapi di mana matanya seharusnya, ada dua permata hitam. Tidak diketahui rune apa yang dia ukir pada mereka, tapi itu terlihat mirip dengan mata. Dari dua permata itu, dia memiliki jangkauan pandang yang lebih luas daripada dengan matanya sendiri. Aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkan cangkang kura-kura sialanmu. Mengamuk peringkat tiga celestial, Blutki melonjak keluar darinya. Tanda berwarna darah menyala di dahinya. Penampilannya tiba-tiba berubah, menjadi seram seperti hantu, dan auranya melonjak. Kabut hitam keluar dari tombaknya. Dia telah sepenuhnya mengaktifkan item encantet ini. Tekanan yang menakutkan mengguncang udara saat dia membenturkannya ke Guoran. Ledakan. Guoran hanya mengangkat pedangnya. Ketika tombak hitam bertabrakan dengannya, percikan terbang dan tanah runtuh. Tanah banyak tenggelam. Long Chen mengangguk. Guoran benar-benar ajaib. Melalui baju besinya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Guoran memulai pertempuran sengit dengan celestial peringkat tiga. Cahaya kemasan menyala dan angin bersiul meletus. Itu sangat mengesankan. Hal yang membuat Long Chen penasaran adalah bahwa kali ini, baju besi Guoran jauh lebih fleksibel dari sebelumnya. Tindakannya sangat alami tanpa kekakuan armor. Sepertinya baju besinya adalah bagian dari dirinya. Itu tidak lagi tidak fleksibel seperti di alam rahasia Jiuli. Selanjutnya, dia juga meniru teknik pedang Long Chen. Dengan tebasan gilanya, celestial peringkat tiga tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, baju besi adalah baju besi. Itu tidak mungkin gesit seperti tubuh fisik. Masih ada kekurangan dalam gerakannya, tetapi ketika Anda memperhitungkan kekuatannya yang luar biasa dan pertahanannya yang sempurna, itu akan menggantikannya. Petik 2. Meskipun baju besi Guoran sangat mengejutkan, itu tetap baju besi. Itu membatasi ketangkasan seseorang. Namun, baju besi ini memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. Itu terbuat dari fragment item treasure yang Long Chen berikan padanya. Dengan demikian, itu sangat kokoh. Kadang-kadang tombak celestial peringkat tiga akan melewati pedangnya untuk menyerangnya, tapi itu hanya meninggalkan sedikit saja. Pada dasarnya tidak ada kerusakan. Dasar, yang kau andalkan hanyalah kekuatan luar. Jika bukan karena cangkang kura-kura sialan ini, bisakah kamu menerima satu serangan pun dari saya? Amarah pakar korupsi itu. Dalam hal kekuatan, dia setara dengan Guoran. Tapi dalam hal pertahanan, dia sangat menderita. Saat serangannya menyerang Guoran, tidak ada kerusakan. Adapun Guoran, dia mengabaikan serangannya untuk membacok pedangnya ke arahnya. Itu adalah metode bertarung yang benar-benar tidak tahu malu. Celestial peringkat tiga telah mencoba beberapa strategi, tetapi dia masih tidak dapat mematahkan pertahanan Guoran, membuatnya sangat marah sehingga dia meraum marah. Tapi dia tidak berdaya. Sial, apa maksudmu cangkang kura-kura? Beraninya kamu mempermalukan penemuan besar saya. Guoran mengamuk. Dia tiba-tiba mengangkat tangan, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Melihat lubang itu, rambut Celestial peringkat tiga berdiri. Sensasi kematian langsung memenuhi hatinya. Tanpa memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Ratusan lampu hitam menyala seperti kilat. Mereka langsung menghubunginya. Meskipun dia telah memadatkan perisai rahasia pada saat pertama untuk melindungi dirinya sendiri, Celestial rusak masih tertusuk. Ratusan jarum tajam menembus tubuhnya. Bahkan tubuh fisik Celestial peringkat tiga tidak dapat memblokir jarum berkecepatan tinggi seperti itu. Itu bukan jarum biasa. Itu adalah harta karun yang telah menghabiskan banyak usaha untuk dipalsukan oleh Guoran. Biasanya, dia sangat tidak mau menggunakannya. Itu karena Rune, pemecah baju besi, yang dia ukir pada mereka. Rune itu akan kehilangan efek setelah digunakan. Dengan kata lain, dia baru saja kehilangan ratusan jarum dalam satu serangan ini. Menempa ini bukanlah tugas yang mudah. Mungkin butuh lebih dari 10 hari untuk memalsukannya lagi. Jika Celestial rusak tidak mengutuk baju besinya karena menjadi cangkang kura-kura, dia tidak akan menyianyiakannya. Tunggu saja. Peringkat tiga Celestial berlumuran darah sekarang. Dia segera mulai sembuh, tetapi dia tahu bahwa tetap tinggal tidak ada manfaatnya. Dia tiba-tiba membatukkan seteguk darah ke tangannya, dan menggambar diagram di udara. Perisai darah rusak surgawi. Gambar itu menyatu ke dalam tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya, tiba seratus mil jauhnya dalam sekejap. Guoran tercengang. Sudah terlambat baginya untuk menyusul. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia melarikan diri, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun, dia tidak berdaya. Tunggu saja. Lain kali, aku akan menghancurkan cangkang kura-kura bodohmu dan mencabik-cabik mayatmu. Celestial peringkat tiga tidak lupa berteriak dengan marah untuk melepaskan amarahnya saat dia buru-buru melarikan diri untuk hidupnya. Tiba-tiba, gambar pedang menebas. Gambar pedang itu sangat kuat, dan itu langsung menghancurkan Celestial rusak berkeping-keping. Kita semua sibuk, jadi siapa yang punya waktu untuk menunggu lain kali. Suara malas terdengar dan sosok muncul di garis pandang Guoran. Hahaha, bos, Guoran sangat senang. Dia tidak pernah mengira Longchen akan muncul sekarang. Anak kecil, kamu cukup pamer. Bahkan aku telah dilampaui olehmu, kata Longchen. Hehehe, bos, saya tidak pantas mendapatkannya. Pamer sambil berdiri di belakangmu adalah tujuan terbesarku, kata Guoran sambil tertawa. Jika Anda benar-benar ingin membunuhnya, saya percaya dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk lari. Kamu benar-benar kuat sekarang. Longchen memberinya acungan jempol. Dia sangat memahami Guoran. Hehehe, ya, kamu benar. Membunuhnya bukanlah sesuatu yang sulit, tapi itu akan menyanyiakan beberapa bulan pekerjaanku. Saya terlalu tidak mau. Saya menyimpannya untuk panggung yang lebih besar. Guoran tertawa nakal. Seperti yang diharapkan, orang ini benar-benar jahat. Dia meninggalkan kartu trufnya untuk menipu lebih banyak orang. Perencanaan semacam ini benar-benar terpuji. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke wilayah percobaan, kata Longchen. Hehehe, akhirnya aku bisa bertarung bersama bos. Eh, kemana perginya kedua gadis itu? Mereka pergi begitu saja. Guoran melihat bahwa kedua wanita itu telah menghilang sama sekali. Mereka benar-benar telah meninggalkannya. Itu benar-benar tidak bermoral. Biarlah. Apakah Anda berharap keduanya akan memberikan hati mereka kepada Anda? Longchen tidak bisa berkata-kata. Dia menarik Guoran ke Pulau Serangga. Bab 804 banding 804. Bos, berapa banyak pertempuran yang telah kamu lakukan sejak memasuki jalan abadi? Tanya Guoran penuh harap. Tidak ada pertempuran, itu hanya perkelahian skala kecil, kata Longchen. Kamu. Hehehe, saya bertarung dalam banyak pertempuran, mungkin lusinan. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak idiot korup yang kubunuh. Bagaimanapun, saya telah membunuh sebelas peringkat dua celestial. Hehehe, aku akan meninggalkan cincin spasial ini bersamamu. Jika bukan karena bantuan Anda yang murah hati, saya tidak akan bisa menciptakan baju besi emas saya. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, akhirnya saya mendapatkan keuntungan. Saya akan segera mengembalikan semua investasi Anda kembali, tertawa Guoran saat dia mengeluarkan banyak cincin spasial. Meskipun Longchen tidak menawarinya tentang apapun dan selalu memberinya apapun yang dia butuhkan, Guoran tahu bahwa baju besi emasnya ini adalah hasil dari Longchen yang secara praktis membuang uang kepadanya. Bahkan dia harus merasa malu. Sekarang dia akhirnya bisa membalas budi. Longchen melihat cincin spasial itu dan menggelengkan kepalanya. Kamu harus memberikannya pada saudari Yu saat kita kembali. Dialah yang bertanggung jawab atas pembiayaan kita. Hanya melihat hal-hal ini membuatku pusing. Petik 2 Awalnya, keuangan Dragon Blood Legion telah diserahkan kepada Tang Wan R. Pada awalnya, dia merasa posisinya sangat menyegarkan dan baru, jadi dia menikmatinya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kesabaran untuk itu, dan pada akhirnya, tugas itu telah diserahkan kepada King Yu. Salah satu alasannya adalah karena King Yu adalah orang yang sangat perhatian, dan hubungan pribadinya di Dragon Blood Legion semuanya sangat baik. Alasan lainnya adalah Tang Wan R. tidak perlu mendengar omelannya sepanjang hari. Sejak King Yu mengambil alih keuangan, dia menjadi sibuk sepanjang hari. Selain itu, dia sangat serius dengan pekerjaannya, dan dia selalu teliti. Sudah sangat lama sejak Longchen melakukan percakapan yang panjang dan tepat dengan King Yu. He hei, bos, sejujurnya, semua uang yang aku keluarkan benar-benar membuatku khawatir sepanjang hari, kata Gu Oran. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Apakah saudara laki-laki perlu banyak bicara? Petik dua. Iya bos. Sekarang saya bisa menghasilkan uang sendiri, saya pasti akan mendapatkan hasil maksimal dari baju besi emas ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sumpah Gu Oran. Apakah Anda bertemu dengan seseorang yang kami kenal selama ini? Tanya Longchen. Saya bertemu dengan beberapa orang yang mengandalkan sekte kami. Saya membantu mereka saat mereka membutuhkannya. Tetapi untuk orang-orang kita sendiri, saya tidak menemukan satupun. Namun, saya mendengar satu hal. Ji Changkong dari gang surga terpencil bertengkar dengan ipar perempuan Mengki, kata Gu Oran. Jangan panggil adik iparnya Mengki di masa depan, dan pastinya jangan sebut kakak ipar Wan R. Wajah mereka terlalu kurus. Hanya memanggil mereka saudara perempuan tidak masalah. Apakah Ji Changkong akhirnya mati? Tanya Longchen. Astaga, bagaimana kamu tahu? Ketika saya mendengarnya, saya pikir itu adalah saudara perempuan Mengki yang akan berada dalam bahaya. Petik 2. Touch. Itu lelucon. Di seluruh Dragon Blood Legion, Mengki adalah yang terkuat. Untuk Ji Changkong menantangnya hanyalah bunuh diri, kata Longchen acuh tak acuh. Bos, kamu benar-benar jahat. Sister Mengki memiliki kartu truf yang menakutkan, tetapi Anda bahkan tidak memberi tahu saya. Petik 2. Apakah hasilnya? Apakah Ji Changkong meninggal? Petik 2. Tidak. Tapi dia kehilangan setengah dari hidupnya. Saya mendengar bahwa ketika dia memblokir saudara perempuan Mengki saat itu, kata-katanya sangat kasar sehingga dia benar-benar marah dan memanggil Magical Beast yang menakutkan. Alhasil, Ji Changkong menemui sebuah tragedi. Dia ditekan seperti anjing, dan setengah dari tubuhnya dihancurkan. Jika dia tidak menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri pada akhirnya, dia akan terbunuh saat itu juga. Apakah sepet itu untuk menjadi begitu menakutkan? Tanya Guoran dengan rasa ingin tahu. He he, Phoenix Darah Suci Redeye Peringkat Ketujuh, kata Long Chen sambil tertawa. Sial, kalian berdua benar-benar jahat. Bukankah itu keturunan dari Phoenix Surgawi? Saat darah sucinya diaktifkan dan serangan bulunya yang sebenarnya, ku dengar dia bahkan bisa menantang ahli Foundation Forging. Teriak Guoran. Magical Beast Peringkat Ketujuh terkait dengan basis budidaya ekspansi laut. Pakar ekspansi laut biasa dapat dengan mudah dibantai oleh orang-orang seperti Long Chen dan yang lainnya. Magical Beast secara inheren lebih kuat, dan Redeye Secret Blood Phoenix adalah keturunan dari Phoenix Surgawi. Dengan kekuatan garis keturunannya, kekuatannya bahkan mungkin melampaui peringkat 3 Celestial di alam yang sama. Bagi Jichangkong untuk melawan Redeye Secret Blood Phoenix seperti peringkat 3 Siantian Celestial melawan peringkat 3 Si Expansion Celestial. Fakta bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup sudah sangat beruntung baginya. Kalau begitu, bukankah saudari meng kita tertandingi di jalan abadi? Tanya Guoran bersemangat. Apakah kamu bercanda? Satu Magical Beast yang kuat tidak cukup untuk mendominasi jalan abadi. Saya pribadi menyaksikan seseorang mengutuk Magical Beast di level Blood Phoenix sampai mati. Hanya memikirkan kutukan darah Raja Yama dari Sueyu memberi Long Chen rasa tidak nyaman. Kutukan itu terlalu menakutkan. Agar Guoran menyisihkan sedikit, Long Chen memberi tahunya tentang pertemuannya dengan Sueyu. Dia tidak bisa kehilangan akal sehatnya dan mulai menantang siapapun, atau dia akan kalah. Astaga, kamu bertemu Sueyu. Dan anda hampir membunuhnya. Bos, anda benar-benar tahu bagaimana menjalani hidup, kata Guoran dengan penuh hormat. Kamu kenal Sueyu. Long Chen terkejut. Saya mendengar tentang dia dari beberapa ahli korupsi. Di jalur rusak Wastelen Timur mereka, ada dua jenius tertinggi. Mereka adalah pemimpin masa depan mereka. Yang satu disebut Raja Rusak, sedangkan yang lainnya disebut Permaisuri Iblis. Raja yang rusak adalah Sueyu. Dia diakui sebagai jenius surgawi yang tak terkalahkan, dan sejak bergabung dengan jalur rusak, siapapun yang telah bertukar pukulan dengannya telah meninggal. Tapi karena kamu hampir mengambil nyawanya, menurutku kamu adalah surgawi jenius yang tak terkalahkan, kata Guoran. Awalnya, dia berpikir untuk memperingatkan Long Chen agar berhati-hati dengan jalur rusak. Dia tidak menyangka Long Chen sudah mengenal ahli itu dan hampir mengambil nyawanya. Itu hanya kebetulan. Jika kami bersaing dalam hal kemampuan tempur, masih belum diketahui siapa yang akan mengalahkan siapa. Tapi dia jelas lawan paling menakutkan yang pernah saya temui sejauh ini. Saya percaya dia memiliki banyak kartu truf mengejutkan yang belum dia gunakan. Petik 2. Long Chen merasakan tekanan besar terhadap kartu truf Sueyu yang tak habis-habisnya. Sueyu benar-benar ahli yang tak tertandingi. Benar? Siapa Permaisuri Iblis itu? Tanya Long Chen. Yang aku tahu adalah namanya Leng Yuyan. Rupanya, dia begitu cantik sehingga burung-burung berjatuhan dari langit dan sungai mengalir mundur. Metodenya yang ganas bahkan menyebabkan Iblis gemetar, hantu menangis, dan dewa menangis. Dia sama terkenalnya dengan Raja Koruk, kata Guoran. Burung jatuh dari langit dan sungai mengalir mundur. Bisakah kecantikan melakukan itu? Kata Long Chen dengan jijik. Batuk, maksudku hanya kecantikannya yang tak terlukiskan. Jangan terlalu pilih-pilih. Anda tahu saya tidak terlalu terpelajar, kata Guoran dengan canggung. Jika dia setenar Sueyu, dia juga harus menjadi ahli di level itu. Long Chen mengerutkan kening. Jas Sueyu sudah cukup menakutkan. Sekarang Leng Yuyan telah muncul. Itu membuatnya merasa tekanan padanya meningkat sekali lagi. Selain itu, jalur rusak adalah musuh bebuyutannya. Keduanya bepergian saat mereka berbicara. Mereka akhirnya sampai di dasar sungai yang kering. Tanah tertutup retakan, pemandangan yang mengerikan. Dasar sungai terus berlanjut tanpa henti. Long Chen akhirnya menyadari mengapa tempat ini disebut Pulau Serangga. Sebelum jalan abadi runtuh, pasti ada danau di sini. Ada orang di depan, kata Guoran tiba-tiba. Long Chen melihat beberapa orang bergegas maju seperti mereka. Mereka sebenarnya juga bergerak menuju Pulau Serangga. Dari jubah mereka, ada murid yang benar dan yang rusak. Ada juga beberapa murid dari keluarga kuno. Mereka adalah eksistensi independen mereka sendiri. Hanya saja mereka sangat sombong dan jarang berinteraksi dengan seluruh dunia. Bos, kita harus cepat. Kalau tidak, harta karun itu akan diambil orang lain, kata Guoran dengan cemas. Tumbuhkan otak. Pulau Serangga adalah wilayah percobaan. Meskipun saya tidak tahu detail pastinya, Anda pasti harus lulus uji coba untuk mendapatkan hadiah. Bukan masalah siapa yang sampai di sana lebih dulu. Selain itu, fakta bahwa mereka mengintai kita adalah hal yang baik. Mereka bisa menguji air sambil kita menonton. Long Chen melambat dengan Guoran. Tapi Long Chen agak terkejut melihat semakin banyak orang saat mereka masuk lebih dalam. Dia buru-buru mengeluarkan peta yang dia peroleh dari murid-murid yang rusak. Dia segera menemukan mengapa ada begitu banyak orang di sini. Tempat ini sudah lama ditandai oleh semua orang. Dia lupa memeriksa peta ini dengan peta yang diberikan suku Xiao padanya. Jika dia tahu ini banyak orang yang datang, dia akan memilih tempat yang berbeda. Dengan jumlah orang sebanyak ini, dia tidak hanya perlu khawatir tentang melewati persidangan, tetapi juga akan diserang oleh orang lain. Itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Tetapi karena dia sudah ada di sini, dia memutuskan untuk melanjutkan. Alasan lain dia memilih Pulau Serangga adalah karena pemimpin suku Xiao secara khusus mengatakan kepadanya bahwa itu sangat aneh. Orang-orang mereka hanya bisa mengamatinya dari luar. Mereka tidak berani masuk, karena itu adalah cobaan yang mengutuk mereka dengan berat. Akhirnya, sebuah gunung muncul. Itu seharusnya yang disebut Pulau Serangga. Tetapi danau itu telah menghilang, sehingga pulau itu menjadi gunung. Longchen tidak menyangka itu akan menjadi begitu besar. Dari luar, kelihatannya lebarnya beberapa ribu mil. Tapi itu benar-benar sunyi, dan tidak ada satupun rumput yang tumbuh di atasnya. Melihat pulau terpencil itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Longchen merasa sedikit tidak nyaman. Dia terus merasa pulau ini aneh. Tapi karena dia sudah datang ke sini, dia harus masuk dan setidaknya melihatnya. Ketika Longchen dan Guoran melangkah ke pulau itu, mereka melihat beberapa mayat. Mereka tampak seperti mayat ahli korupsi. Senjata dan cincin spasial mereka hilang. Setelah melakukan perjalanan lebih jauh, mereka menemukan lebih banyak mayat. Kali ini, jubah mereka berasal dari jalan yang benar. Seperti sebelumnya, senjata dan cincin spasial mereka hilang. Setelah melewati punggung bukit, mereka melihat dua orang lagi. Tapi mereka hidup dan sehat. Mereka mengangkat senjata mereka dengan dingin ke Longchen dan Guoran. Daerah ini adalah milik kita. Jika Anda pintar, Anda akan segeranya. Petik 2. Bab 805. Kedua orang ini memiliki tanduk pendek di kepala mereka. Longchen mengenali mereka sebagai anggota Ras Full Moon. Balapan Full Moon adalah Ras Kuno dengan kekuatan luar biasa. Kulit mereka seperti perunggu, membuat mereka jauh lebih kuat daripada pembudidaya rata-rata. Sebelum memasuki jalan abadi, Longchen telah melihat mereka, tetapi dia merasa mereka sangat sombong. Mereka sebenarnya meremehkan umat manusia. Nyatanya, mereka praktis tidak melihatnya. Keduanya jelas bermaksud menghentikan mereka masuk lebih dalam. Mereka mengamankan area ini untuk balapan Full Moon. Seluruh jalan abadi adalah wilayah saya. Kalian berdua harus enyahlah, kata Longchen. Hanya melihat orang-orang yang sombong ini membuatnya marah. Sebelumnya, orang-orang ini sangat menjengkelkan, tetapi Longchen tidak memiliki konflik dengan mereka. Jadi mereka tidak bertengkar, tapi sekarang setelah mereka mengarahkan senjata ke arahnya, bersikap toleran tidak ada artinya. Mengadili kematian, keduanya sangat marah. Mereka adalah orang-orang dari Ras Kuno. Jadi, mereka secara inheren memandang rendah murid biasa seperti dia. Kedua tombak mereka menyerang seperti ular berbisa. Meskipun mereka hanya peringkat satu celestial, kekuatan mereka sebanding dengan peringkat dua celestial. Dua tangan emas menangkap tombak mereka. Itu adalah Guo Ran. Menurutnya, tokoh-tokoh kecil seperti itu tidak layak diambil oleh bosnya secara pribadi. Saat Guo Ran hendak mengirim mereka terbang, Longchen langsung menunjuk jarinya. Dua panah petir menembus kepala mereka, langsung membunuh mereka secara tubuh dan jiwa. Mereka jatuh ke tanah, mata mereka masih terguncang. Bos, kamu, bahkan Guo Ran tercengang. Mereka adalah ahli dari Ras Kuno. Sekarang itu merepotkan. Ingat, tidak peduli siapa itu, selama mereka menginginkan hidupmu, kamu punya alasan untuk membunuh mereka, tidak peduli status mereka, kata Longchen ringan. Tapi mereka, tidak ada tapi. Jika Anda tidak berani menyerang mereka hanya karena latar belakang mereka, jika Anda takut dengan konsekuensinya, musuh Anda tidak akan berpikir bahwa Anda murah hati. Sebaliknya, mereka akan mengira Anda lemah dan mudah ditindas. Itu akan membawa Anda lebih banyak masalah. Kepada orang-orang seperti itu, Anda harus menjadi lebih tirani. Bunuh setiap yang datang, bunuh sampai mereka takut, bunuh sampai mereka tidak berani menjadi musuh denganmu. Apakah kamu masih ingat Huo Hu Fang? Daripada menahan diri, jika aku membunuhnya saat pertama kali aku bertemu dengannya, apakah Yezikiu dan Lu Fang R akan mati? kata Longchen dengan dingin. Hati Guoran menjadi sedingin es. Memikirkan kembali pertempuran yang menyedihkan di akhir alam rahasia Jiuli, sepertinya dia bisa melihat Lu Fang R dan Yezikiu sekarat di depannya. Jadi ingat, musuh adalah musuh. Jangan sia-sia berpikir bahwa bersikap baik akan membuat mereka menjadi sekutu. Itu hanya akan membuat Anda semakin putus asa. Anda harus lebih kuat dari para ahli, lebih kejam dari orang-orang yang kejam. Jangan sia-sia berpikir tentang alasan berbicara. Itu hanya tampilan yang lemah. Anda perlu belajar bagaimana membuatnya sehingga orang lain ingin berbicara alasan dengan Anda, kata Longchen. Saat dia berbicara, lebih dari sepuluh ahli full moon muncul. Jelas, gangguan di sini telah menarik mereka. Ketika mereka melihat dua mayat itu, mereka meraung dengan marah dan menyerang mereka. Membunuh mereka semua, Longchen melambaikan tangannya. Guoran merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bosnya ini terlalu kejam. Mereka adalah bagian dari ras kuno. Tapi dia hanya bisa mendengarkan perintah bosnya. Dia memanggil baju besi emasnya dan menebas dengan pedangnya. Para ahli bulan purnama itu ngeri menemukan bahwa monster emas ini benar-benar menekan mereka dalam hal kekuatan. Dengan satu pedang, mereka semua dikirim terbang. Saat mereka terbang di udara, jarum hitam menghantam mereka secepat kilat. Kabut berdarah memenuhi udara karena mereka hampir semua terbunuh. Satu-satunya yang bertahan adalah peringkat dua celestial. Mengandalkan tubuhnya yang kuat, meski ditusuk ke saringan, dia tetap hidup. Dia baru saja akan melarikan diri saat pedang Guoran tanpa ampun menimpanya. Dia langsung dipotong menjadi dua. Celestial peringkat dua itu mati begitu saja. Setelah membunuh mereka, Guoran sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, dia sangat khawatir. Bos, bukankah ini akan membawa lebih banyak masalah? Masalah apa? Paling banyak, balapan full moon akan mempelajari hal ini dan memburu kita. Apa lagi yang bisa terjadi? Jika kita mundur kali ini, maka kita harus mundur di lain waktu dan seterusnya untuk selama-lamanya. Sumber daya yang bagus akan diambil oleh orang lain, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan mati untuk balapan full moon sebelum kita mati untuk musuh yang lebih lemah. Mereka yang menghalangi kita pada dasarnya membunuh kita, jadi tidak perlu berbelas kasihan. Untuk masalah, He he, apakah kita peduli dengan lebih banyak masalah? Kapan kita tidak harus menghadapi masalah? Tenang, bahkan jika Anda memprovokasi masalah besar, saya akan berada di sana. Dan jika saya tidak bisa mengatasinya, kasus terburuk adalah kita semua bersaudara mati bersama. Delapan belas tahun kemudian, kita akan bangkit sekali lagi. Kita bisa mati, tapi kita tidak bisa kehilangan kemauan kita yang tak terkalahkan. Karena kami telah memilih tempat ini, kami sama sekali tidak bisa mundur. Begitu kita mundur, tidak akan ada lagi harapan bagi kita. Di masa depan, seluruh Dragon Blood Legion kami akan berjalan di jalur yang tak terkalahkan. Kita bisa mati, tapi kita tidak bisa mengaku kalah. Masing-masing dari prajurit Dragon Blood adalah saudara laki-laki atau perempuanku. Jika satu orang menyebabkan bencana, kami akan menanganinya bersama. Jadi Anda tidak perlu takut. Siapapun yang berani memprovokasi kamu bisa langsung dibunuh. Legiun Darah Naga kami mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika ayah mereka adalah dewa, kita akan tetap membunuh mereka jika mereka memprovokasi kita, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti, bos, Guo Ran mengangguk. Hari ini, dia akhirnya benar-benar memahami pemikiran Long Chen. Dia lebih mengagumi dan memujanya. Sejak dia bertemu Long Chen, Long Chen telah bangkit seperti bintang jatuh. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, dia tetap mempertahankan hati intinya. Guo Ran adalah pengikut paling awal Long Chen. Sekarang, basis kultivasinya telah mencapai alam siantian akhir dan dia telah menjadi peringkat dua celestial. Dia telah memperoleh kekuatan luar biasa dan dunia terbuka baginya. Hatinya tanpa sadar telah berubah. Dia mulai lebih dan lebih peduli tentang apa yang dia miliki. Dia ingin menikmati prestasinya saat ini. Akibatnya, dia mulai takut kehilangan apa yang dimilikinya. Sekarang dia harus mengingat hati aslinya. Long Chen mengangguk. Guo Ran juga pintar. Meskipun dia terlalu mencolok, keterampilan pemahamannya masih cukup bagus. Dia menepuk bahu Guo Ran. Karena dia mengerti, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mereka terus maju dan dengan cepat menemukan lubang di tanah. Tampaknya baru saja digali. Mereka sedang menggali sumur. Guo Ran bertanya-tanya. Apa yang baik? Mereka harus menggali harta karun. Long Chen memutar matanya. Menggali harta karun. Guo Ran tidak terlalu mengerti. Dari suku Xiao, saya mengetahui bahwa Pulau Serangga adalah wilayah percobaan yang sangat besar. Itu terbagi menjadi ratusan level, dan ada medan gaya yang melindungi mereka. Namun suku Xiao hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ada formasi kuat yang mencegah mereka masuk. Namun menurut mereka, Pulau Serangga ini dulunya merupakan hutan yang menghijau. Sekarang, bahkan tidak ada satu pun rumput. Penasaran kan? Rupanya, setiap percobaan di Pulau Serangga memiliki Boneton Blutmot yang melindunginya. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, Anda harus mengalahkannya. Tapi sekarang pulau itu benar-benar sunyi, dan tidak ada tanda-tanda ngengat darah Boneton. Dugaan mereka adalah karena tidak ada penjaga, Boneton Blutmot menghabiskan semua sumber daya di pulau itu, menghancurkan tempat ini sepenuhnya, dan kemungkinan besar mereka pergi ke tempat lain untuk berkembang biak. Melihat pulau terpencil ini, Longchen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku masih merasa ada sesuatu di sini, aku tidak tahu apa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Guoran. Tunggu sebentar, saya akan menyelidiki dengan akal surgawi saya. Longchen mengirim akal surgawi di bawah tanah. Dia mengikuti lubang yang digali para ahli full moon. Begitu dia mencapai 300 meter, hati Longchen menggigil. Di bawah tanah, seperti ada sarang lebah yang kacau balau. Beberapa energi yang tidak diketahui telah menembus terowongan yang saling silang dan terjalin yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia juga melihat gua dan formasi yang rusak. Oh, ada sesuatu. Longchen tiba-tiba melihat kotak diok sedalam 3000 meter. Meski terkubur lumpur, dia tetap merasakannya. Orang-orang ini pasti memiliki semacam metode untuk merasakan harta karun bawah tanah. Lubang ini tepat di atas harta karun. Petik 2. Sebenarnya ada metode seperti itu untuk berburu harta karun. Lalu biarkan saya memeriksa cincin spasial mereka. Guoran sangat senang, dan dia dengan tergesa-gesa mulai mengobrak abrik cincin spasial dari mayat para ahli full moon. Tidak perlu. Indra ketuhanan saya dapat menjangkau beberapa mil, yang lebih besar dari barang apapun yang mereka miliki. Pertama-tama, mari kita mulai menggali dan melihat apa yang ada di dalamnya. Longchen baru saja akan mengambil tindakan. Anda tidak perlu melakukan apapun, bos. Ijinkan aku. Guoran mengeluarkan bor. Bor itu panjangnya 3 meter dan mengeluarkan cahaya dingin. Guoran tertawa sinis, sejak saat itu saya menggali dengan getir di biara pertama, saya hanya tahu kami akan mengalami situasi seperti ini lagi. Jadi saya mengembangkan latihan tertinggi ini. Petik 2. Rune bor itu menyala. Itu mulai dengan cepat berputar, membawa serta suara yang menusuk telinga. Itu mulai menembus tanah seperti terbuat dari kertas. Di depan tatapan tertegun Longchen, hanya dalam dua nafas, Bor mencapai kotak batu giok yang ditunjukkan Longchen. Dia hanya mengatakan bahwa kasus terburuk adalah mereka semua mati dan mereka akan bereinkarnasi, menjadi dewasa dalam 18 tahun, dan sekali lagi menjadi diri mereka sendiri. Tetapi untuk lebih jelasnya, ini adalah semacam ekspresi, dan pembaca tidak boleh menganggap ini berarti bahwa para kultifator dapat bereinkarnasi dengan ingatan mereka. Bab 806. Membuka kotak batu giok, aroma menjijikkan meletus. Longchen dan Guoran sama-sama melompat ketakutan, mengira itu racun. Mereka buru-buru menutup pori-pori mereka dan menembak kembali. Baru setelah itu mereka melihat dengan baik apa yang ada di dalamnya. Itu adalah telur seukuran kepalan tangan. Tapi ada bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan aroma menjijikan datang dari mereka. Apakah ini telur hausepet? Tebak Guoran. Yang paling disukai. Hanya saja sudah terlalu lama. Longchen tidak bisa berkata-kata. Itu tidak beruntung. Buang telur ini. Tapi kasusnya harus menjadi harta karun. Petik 2. Baik, Guoran benar-benar tidak ingin menyentuh benda ini. Tapi karena Longchen berkata begitu, dia pergi dan membuang telurnya. Berengsek, dasar babi. Longchen tiba-tiba melarikan diri saat melihat Guoran melempar telur di bawah kakinya. Telur itu segera membesar setelah meninggalkan kotaknya. Panjangnya mencapai beberapa meter, dan meledak saat menghantam tanah. Cairan berwarna hijau tinja meletus seperti bom. Guoran langsung terciprat olehnya. Aroma yang memuakkan menimpanya. Meskipun pori-porinya tertutup rapat, dia masih merasa akan muntah. Telur ini sudah ada sampai tidak ada yang tahu berapa lama. Aroma semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani sembarang orang. Beruntung Longchen melarikan diri dengan cukup cepat, atau dia juga akan terciprat. Melihat Guoran dengan bodohnya berdiri di sana, dia mengutuk, cepat dan mulailah mencuci dirimu. Baru kemudian Guoran bereaksi. Dia mengeluarkan seember air dan mulai menggosok dengan gila. Bahkan setelah dia bersih, bau menjijikan itu tidak hilang. Bos, Anda tidak bisa memperingatkan saya. Guoran mengganti jubahnya, tapi bau busuk itu masih ada. Apakah kamu babi? Apakah telur hausepet hanya seukuran telur ayam? Kasus itu memiliki tanda besar di atasnya. Apakah kamu buta? Bahkan jika ya, tidak bisakah Anda merasakan fluktuasi spasial? Cih, aku hampir ditarik karena kamu, dan kamu masih ingin mengomel padaku. Kata Longchen tanpa belas kasihan sedikitpun. Tanpa beberapa hari, tidak mungkin aroma itu akan hilang. Sekarang bahkan Longchen pun terpengaruh. Pepergian di dunia sambil menutup semua pori-pori dan indera penciuman pada dasarnya memotong setengah persepsi spiritual seseorang. Melakukannya untuk sementara mungkin dapat diterima, tetapi melakukannya terlalu lama hanya akan membuat Anda mati. Astaga, ini benar-benar harta karun. Saya sangat berguna untuk rune ini. Guoran tiba-tiba melihat tanda pada kopernya, dan matanya berbinar. Dia pasti memikirkan mekanisme penempaan lain. Touch. Singkirkan. Ayo pergi. Longchen membawa Guoran pergi. Longchen menemukan beberapa lubang dalam di daerah ini. Tapi lubang itu sudah lama sekali. Tampaknya beberapa ahli telah menggeledah pulau ini sebelumnya, yang membuatnya kecewa. Mungkin tidak banyak peluang untuk mendapatkan harta apapun di sini. Ada kotak batu giok di sini. Longchen berhenti, merasakan kotak giok. Tanpa membuang waktu, Guoran mulai menggali. Saat Guoran menggali, Longchen melihat sekeliling dan tidak bisa menahan untuk tidak mengomel. Menurut alasannya, karena tempat ini adalah wilayah percobaan, seharusnya seperti kandang yang menjebak serangga di dalamnya. Serangga seharusnya seperti laba-laba emas tanah tersembunyi, tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang, tidak hanya tidak ada boneton blut motos, tapi seluruh pulau telah hancur. Gua percobaan telah digali, dan yang bisa dilakukan semua orang hanyalah menggali harta karun di sini. Apakah pertempuran itu kemudian menghancurkan formasi pulau ini? Tapi Longchen masih terus merasa ada sesuatu yang salah. He he, bos, ini dia. Guoran tersenyum nakal dan menyerahkan kotak giok itu ke Longchen. Cih, apa menurutmu kita akan sangat tidak beruntung untuk mendapatkan telur bau yang lain? Longchen memutar matanya. Tetapi meskipun nadanya menghina, dia menyimpan kasus itu jauh-jauh dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membukanya. Ketika kasing dibuka, tidak ada sedikitpun bau yang menjijikan. Sebaliknya, itu adalah aroma parfum yang meresap ke atmosfer. Ada mutiara di dalamnya. Mutiara itu seukuran kepalan tangan bayi. Seluruh tubuhnya seperti batu giok. Kispiritual berputar di sekitarnya saat ia bersinar dengan indah. Aroma parfum yang pekat keluar darinya, yang sangat menenangkan untuk dicium. Bos, berikan padaku, aku bisa menggunakannya untuk menutupi beberapa bau yang datang dariku. Guoran sangat senang, inilah yang dia butuhkan. Kamu tidak bisa. Ini adalah Neidan Elk 9 warna peringkat ke-7. Ini sangat berharga bagi pembudidaya wanita. Esensi di dalamnya dapat memungkinkan seseorang untuk mempertahankan penampilan awet muda selamanya. Jika Anda menyanyiakan harta karun alami seperti itu, maka Tang Wan R pasti akan memotong Anda menjadi beberapa bagian jika dia mempelajarinya. Lagi pula, aku juga akan terlibat denganmu, kata Long Chen sambil tertawa. Sungguh, hal ini sangat menakjubkan. Itu memiliki efek yang sama dengan buah penampilan abadi yang legendaris. Tanya Guoran. Ketika itu berlaku, itu pasti tidak bisa dibandingkan. Buah penampilan abadi itu bisa langsung dikonsumsi. Tapi pertama-tama saya harus mengekstrak esensi di dalam Neidan ini dan membuatnya menjadi pil. Anda tahu betapa wanita menyukai kecantikan mereka. Begitu banyak dari mereka bahkan rela memorbankan umur panjang dan bahkan basis kultivasi mereka. Dugaanku adalah jika Master Sekte tidak peduli dengan penampilannya, dia mungkin sudah lama melangkah ke alam raja, kata Long Chen. Lalu mengapa Anda tidak memperbaiki beberapa pil wajah abadi dan memberi saya beberapa? He he, kamu tahu, aku. He he, kamu mengerti, kata Guoran. Dengan ekspresi buruk di wajahnya, sepertinya tidak akan ada orang yang tidak mengerti apa yang dia inginkan. Jangan khawatir, esensi di dalam Neidan ini sudah cukup bagiku untuk memperbaiki beberapa tungku pil. Aku hanya butuh satu tungku pil untuk kecantikanku. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambil sisanya. Saya ingin melihat berapa banyak gadis cantik yang bisa Anda bujuk, kata Long Chen sambil tertawa. He he, aku tidak akan menggunakan pil penampilan abadi itu untuk merayu mereka. Merayu wanita harus dilakukan melalui karisma dan kekuatan. Saya hanya mempersiapkan masa depan. Jika ada wanita cantik yang mengagumi saya, dan kami hanya kekurangan sedikit semangat di antara kami, siapa yang bisa menolak begitu saya mengiriminya pil penampilan abadi. Guoran tertawa nakal. Guoran, pernahkah kamu memikirkan wanita seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Long Chen tiba-tiba. Bagaimana saya harus mengatakannya? Persyaratan saya tidak tinggi. Selama mereka tidak membenciku, tidak apa-apa, kata Guoran. Ah, persyaratanmu ini sebenarnya cukup tinggi, kata Long Chen. Berengsek, bos, kamu jahat. Kenapa kamu harus selalu mengejekku seperti ini? Itu tidak bisa ditahan. Guoran ingin sekali menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. He he, jangan seperti ini. Kakakmu hanya bercanda denganmu. Selain itu, bukankah Anda juga cukup tampan? Mengapa Anda harus menetapkan persyaratan Anda begitu rendah? Menghibur Long Chen. Yang utama adalah mataku terlalu kecil. Wanita tidak menyukai pria dengan mata kecil. Guoran menundukkan kepalanya dengan sedih. Siapa yang bilang, mata kecil punya manfaatnya sendiri, kata Long Chen mendukung. Betulkah? Manfaat apa? Petik 2. Orang dengan mata kecil, tidak peduli bagaimana mereka mati, tidak akan mati dengan mata terbuka. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Baiklah, mari kita berhenti bicara dan terus bergerak. Petik 2. Sebenarnya, Long Chen juga sangat bersemangat untuk mendapatkan Nei dan Rusa 9 warna. Dia selalu merasa sangat berhutang pada kecantikannya. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk mengirimi mereka masing-masing hadiah. Mereka pasti akan sangat senang mendapatkan kemampuan untuk mempertahankan masa muda mereka selamanya. Melanjutkan ke depan, Long Chen terus menyebarkan kekuatan spiritualnya sementara Guoran bertugas menggali. Mereka dengan cepat menemukan 7 kasus lagi. Tiga dari mereka berisi senjata yang telah mencapai level Enchanted kelas menengah. Tapi mereka dibuat melalui pengerjaan yang sangat bagus yang membuat mereka jauh lebih kuat dari senjata rata-rata pada level itu. Mereka juga memperoleh buku tebal rahasia yang berisi seni magis elemen air. Itu langsung disimpan dalam cincin spasial karena pada dasarnya tidak berguna bagi mereka. Mereka juga menggali telur bau lainnya. Tapi dengan pengalaman mereka terakhir kali, mereka menanganinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada juga dua pil yang lebih banyak sampah. Meskipun pil obat sangat berharga, setelah sekian lama, pil itu telah kehilangan energi obatnya dan tidak lebih dari gumpalan sampah yang layu. Saat mereka semakin dalam, Longchen melihat banyak orang kuat. Beberapa berasal dari jalan yang benar, beberapa dari jalan yang rusak, dan ada juga banyak ahli dari ras-ras kuno. Mereka berkelompok, kadang lebih dari sepuluh orang. Mereka memegang alat-alat aneh saat mereka mencari sesuatu. Longchen melihat bahwa itu harus menjadi alat untuk menemukan harta karun, itulah sebabnya orang-orang sebelumnya yang mereka bunuh telah menggali tepat di atas kotak batu giyok. Lagi pula, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan spiritual sekuat Longchen dan bisa menjelajahi ratusan meter di bawah tanah. Dan bahkan jika seseorang bisa, mereka hanya bisa bertahan selama beberapa nafas sebelum kehabisan kekuatan spiritual. Longchen melihat bahwa orang-orang ini datang dari segala penjuru pulau, dan mereka semua adalah tokoh yang kuat. Mereka semua berkelompok. Kelompok dua Longchen sebenarnya adalah yang terlemah. Semua kelompok itu mencari dengan hati-hati sambil berjaga-jaga terhadap serangan musuh. Kelompok-kelompok itu menjaga jarak tertentu satu sama lain. Tapi Longchen melihat bahwa cukup banyak orang mulai mengarahkan pandangan mereka padanya dan dua orang. Beberapa kelompok Raskuno memiliki beberapa peringkat dua celestial di antara mereka. Harus diketahui bahwa Raskuno memiliki garis keturunan yang membuat mereka tak tertandingi di alam yang sama. Longchen mengabaikan mereka untuk saat ini saat dia terus mencari dengan akal surgawi. Dia dengan cepat menemukan dua kasus lagi. Saat Longchen dan Guoran menarik yang kedua, sekelompok orang mengepung mereka. Serahkan semua harta yang telah Anda peroleh dan kami akan mengampuni hidup Anda. Petik 2 Bab 807 Bos, bagaimana mungkin itu hanya tumpukan abu? Guoran tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ke dalam koper. Itu pasti ramuan obat yang membusuk setelah sekian lama. Tidak mungkin untuk mengatakan apa ramuan obat aslinya, Longchen menghela nafas. Sungguh menyedihkan. Guoran menyingkirkan kopernya. Setidaknya kasus itu adalah harta karun. Aku sedang berbicara denganmu. Serahkan hartamu, dan kami tidak akan membunuhmu. Petik 2 Longchen dan Guoran benar-benar mengabaikan mereka, menyebabkan kelompok ini menjadi marah. Keduanya melihat ke grup ini. Mereka terlihat sama dengan manusia, tetapi tangan mereka seperti cakar elang dengan kait tajam di ujung jari mereka. Mereka sebenarnya hanya memiliki empat jari. Penampilan aneh itu adalah tanda ras kuno. Ada tiga belas orang, dan tiga dari mereka adalah peringkat 2 celestial. Aura mereka sangat kuat. Serahkan hartamu, dan kami akan mengampuni hidupmu, kata Longchen acuh-ta'acuh. Apa, para ahli ras kuno cakar elang bahkan lebih marah sekarang. Mati. Salah satu dari peringkat 2 celestial selangsung mengirim cakarnya ke arah mereka, memanifestasikan rune yang menyebabkan siulan keras. Guoran menebas dengan pedang emasnya. Yang mengejutkannya adalah percikan api beterbangan, dan dia benar-benar terlempar mundur selangkah. Idiot, sekarang apa kamu mengerti betapa kuatnya kita sekarang? Kita bisa menghancurkan item encantet dengan tangan kosong. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ejek ahli cakar itu saat dia menekan serangannya. Guoran benar-benar terkejut. Seperti yang diharapkan, setiap ras kuno memiliki warisan yang kuat. Cakar ini adalah senjata terbesar ras kuno ini. Tiba-tiba, tangan yang tertutup kekuatan petir menangkap cakar dominan ahli ras kuno itu. Suara tulang patah terdengar bersamaan dengan teriakan sedihnya. Sobek item encantet, hanya dengan cakar ayammu yang tipis. Long Chen menggelengkan kepalanya. Melihat seberapa kuat cakar itu, Long Chen ingin menguji apakah mereka benar-benar sekuat yang mereka katakan. Dan hasil tesnya adalah bahwa cakar ini hanya untuk menyombongkan diri. Ya, mereka sebanding dengan item encantet. Tapi itu masih bukan item encantet yang sebenarnya. Mereka bergantung sepenuhnya pada rune untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk menerima pedang Guoran. Tapi di bawah penindasan tangan bergegas petir Long Chen, mereka benar-benar tidak berbeda dari cakar ayam. Serang bersama, melihat salah satu dari peringkat dua celestial mereka terluka, sisanya menyadari bahwa mereka telah menendang lempengan besi hari ini. Tetapi karena harga diri mereka yang sudah lama, mereka tidak akan membiarkan diri mereka kalah. Hampir secara naluriah, mereka menyerang. Guoran baru saja akan memanggil baju besi lengkapnya ketika Long Chen melambaikan tangannya. Ruang berputar saat rune tak berujung terkondensasi di udara. Gelombang panas melonjak ke langit. Penjara api mengamuk. Yuan spiritual Long Chen meledak. Rune itu membentuk penjara yang menangkap semua musuh cakar elang. Energi api bumi mengalir keluar saat energi api mengamuk menyulutnya. Penjara api setinggi 300 meter mengikat mereka dengan erat. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari di dalam penjara, dan apapun yang disentuh Rune itu Dalam sekejap, mereka semua terbakar, mencoba melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi ketika mereka menyentuh tepi penjara, itu seperti api di tubuh mereka menyala lagi. Api di atasnya meraung ke tingkat yang baru. Memperhatikan anggota ras kuno menargetkan kelompok dua orang Long Chen, beberapa orang telah melihat-lihat. Sekarang mereka semua tercengang. Penjara api ini sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Long Chen dikejutkan oleh kekuatannya. Seni magis yang dia peroleh dari suku Xiao ini sebenarnya sangat kuat. Seni magis berbeda dari keterampilan pertempuran. Keterampilan pertempuran mengandalkan sirkulasi energi di dalam pengguna, memadatkannya bersama untuk melepaskan kekuatan terbesar. Prinsip battle skill seperti menghentikan sungai dan menyimpan air sebelum tiba-tiba melepaskan semuanya. Tetapi seni magis mengandalkan pengaktifan energi di dalam langit dan bumi. Energi seseorang hanya untuk terhubung dengannya. Itu seperti detonator yang mengaktifkan bahan peledak. Namun, setelah mengaktifkan energi surga dan bumi, energi yang sangat besar itu harus dikendalikan dengan baik oleh yuan spiritual. Biasanya, hanya ahli ekspansi laut yang dapat menggunakan seni magis, karena ahli siantian tidak memiliki yuan spiritual untuk mengendalikannya. Menggunakan satu hanya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Sebagai seorang alkemis, pemahaman dan kontrol energi api Longchen sangat tinggi. Dia dengan cepat belajar untuk mengontrol gerakan ini. Tapi dia masih belum mencobanya sebelumnya. Jadi sekarang setelah dia melakukannya, dia terkejut dengan betapa kuatnya itu. Mengaktifkan Raging Flame Prison membutuhkan kondensasi rune khusus di dalam tubuh. Ketika rune sepenuhnya terbentuk, segel tangan mengaktifkannya, dan kekuatan spiritual melepaskannya ke dunia. Ketika penjara pertama kali terbentuk, itu akan langsung menarik semua energi api di sekitarnya dan memadatkannya menjadi runenya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan energi api inti pribadi untuk benar-benar menyelesaikannya. Setelah penjara Raging Flame selesai, bagian dalamnya akan dipenuhi dengan rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bisa disamakan dengan gerimis halus. Tapi gerimis itu tidak ada habisnya dan datang dari segala penjuru. Siapapun yang ada di dalam akan tersulut. Tanda-tanda kecil itu akan menyalakan apapun yang mereka sentuh. Energi api di dalam diri mereka bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh yuan spiritual mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan rune dao surgawi mereka untuk memblokirnya. Tapi mereka dengan cepat menemukan bahwa memblokir api menghabiskan energi rahasia inti mereka pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jika ini terus berlanjut, maka hanya perlu beberapa napas lagi sebelum dibakar menjadi abu. Mereka dengan gila menyerang penjara, mencoba melarikan diri, tetapi penjara itu bahkan tidak bergeming. Sepertinya mereka adalah capung yang mencoba mengguncang pilar. Hal yang paling menakutkan adalah saat mereka menyerang penjara, energi aneh dikirim ke tubuh mereka. Rune api yang menempel di tubuh mereka seperti bubuk mesiu yang terbakar. Salah satu yang lebih lemah langsung meledak, bahkan tidak meninggalkan mayat. Tidak. Para ahli cakar elang dipenuhi dengan keputus asaan. Jika mereka menyerang penjara, mereka akan meledak. Jika mereka tidak menyerangnya, mereka perlahan akan dibakar. Tidak ada pilihan ketiga. Cepat lepaskan kami. Jika tidak, ras elang besar akan memburu Anda dan memusnahkan seluruh sekte dan keluarga Anda. Raung salah satu dari peringkat dua celestial. Longchen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dengan tenang mengamati perubahan di penjara. Dia benar-benar mengabaikan apa yang orang itu katakan. Dia masih terkejut melihat betapa kuatnya penjara api mengamuk itu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia hanya mengujinya. Dugaannya adalah bahwa kekuatannya saat ini hanya sepertiga dari puncaknya. Dia juga tidak ingin mengekspos kekuatan aslinya begitu awal, jadi dia sengaja melemahkannya. Tapi dia tidak menyangka efeknya masih begitu mengejutkan. Ah, itu pasti karena api bumi. Longchen tiba-tiba memikirkan inti masalahnya. Sebagai seni magis api, kekuatan raging flame present kemungkinan besar meningkat karena earth flame, itulah mengapa itu sangat mengejutkan. Sementara Longchen tenggelam dalam pikirannya, dua celestial peringkat dua terakhir tidak bisa bertahan lebih lama dan menghancurkan diri sendiri. Setelah penghancuran diri, bahkan jiwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka langsung dibakar. Api menghilang, langit dan bumi kembali normal. Tapi tiga belas ahli ras kuno telah benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tanahnya tidak tersentuh, tanpa sedikitpun bagian yang hangus. Setelah menggunakan jurus ini, pengalamannya dengan seni magis meningkat pesat. Alasan seni magis begitu kuat adalah karena mereka mengeluarkan energi elemen dunia. Itu secara alami sangat kuat, tetapi menggunakan satu yuan spiritual dan kekuatan spiritual habis. Kelelahan itu sangat luar biasa. Meskipun kekuatan itu sepadan, Long Chen juga merasakan bahaya. Sebenarnya, seni sihir adalah pedang bersisi ganda. Pada saat yang sama karena mereka dapat digunakan untuk membunuh musuh, mereka menimbulkan risiko yang besar. Ada dua faktor. Salah satunya adalah jika kekuatan Anda sendiri tidak cukup tinggi, Anda tidak akan bisa mengendalikan energi dunia, dan itu akan menyebabkan seni magis meledak di luar kendali Anda. Bahaya lainnya adalah jika lawan Anda memiliki cara untuk menahan seni magis Anda. Misalnya, mereka mungkin merusak keseimbangan seni magis Anda. Kemudian kendali Anda atas energi alam juga akan rusak, dan Anda akan mengalami serangan balasan. Tidak heran mengapa monster si ekspansion tua itu tidak akan dengan mudah menggunakan seni sihir kecuali mereka dipaksa. Mengontrolnya terlalu sulit dan terlalu berbahaya. Bos, battle skill apa itu? Ini sangat kuat. Guoran kaget. Lebih dari 10 ahli ras kuno dibakar olehnya tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Jangan tanya. Tidak peduli seberapa kuat battle skill, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Dao Anda sudah sangat berbeda dari orang lain. Jalani jalanmu sendiri dengan benar. Long Chen tidak bisa repot-repot menjelaskan kepadanya perbedaan antara keterampilan pertempuran dan seni magis. Selain memuaskan rasa ingin tahunya, itu tidak ada gunanya baginya. Penjara api mengamuk telah mengejutkan semua orang di sini. Orang-orang yang berencana melakukan sesuatu pada Long Chen diam-diam menyeka keringat dingin. Ada juga beberapa orang yang senang dengan kemalangannya. Sekarang Long Chen telah membunuh para ahli dari ras elang besar, dan sebanyak ini, ras elang besar pasti tidak akan meninggalkan keadaan sebagaimana adanya. Ekspresi ahli korupsi yang jauh berubah dan mereka segera melarikan diri. Tapi melihat Long Chen mengabaikan mereka dan fokus untuk terus mencari harta karun, mereka sedikit santai. Namun, mereka tetap memilih untuk lebih menjaga jarak. Saat Long Chen dan Guoran maju, jalan setapak tiba-tiba diblokir oleh batu-batu besar. Tidak ada pilihan selain berkeliling untuk mencapai wilayah inti pulau. Dari celah kecil, mereka memasuki wilayah inti. Hanya beberapa puluh mil, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Bab 808 banding 808. Sebuah gunung muncul di depan mereka. Tingginya hanya seratus meter, dan kelilingnya hanya seribu meter. Tapi ekspresi semua orang berubah. Itu karena gunung ini terbuat dari kerangka. Mereka ditumpuk dengan erat bersama dengan senjata dan cincin spasial yang tak terhitung jumlahnya. Mayoritas orang merasa rambut mereka berdiri tegak saat melihatnya. Bahkan senjata dan cincin spasial itu tidak mampu memikat mereka. Ini adalah jebakan. Guoran sangat terkejut. Perjalanan mereka ke sini begitu tenang dan mudah. Tetapi begitu mereka tiba di sini, mereka melihat tumpukan tulang yang sangat besar ini. Selain itu, pakaian kerangka ini belum sepenuhnya terdegradasi. Mereka pasti telah meninggal tidak lebih dari beberapa dekade yang lalu. Ada juga beberapa kerangka yang telah membusuk. Harus diketahui bahwa mereka yang bisa datang ke sini adalah semua jenius di dunia luar. Kerangka mereka tidak akan membusuk seperti itu bahkan jika diberikan beberapa abad. Dengan kata lain, kerangka di sini telah ditumpuk dari para ahli yang mati dari periode yang berbeda. Aku harus lari sekarang, bisik Guoran. Sudah terlambat, Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama menyebarkan akal surgawinya. Itulah mengapa ekspresinya berubah total. Long Chen saat ini sedang melihat-lihat. Dia tiba-tiba melihat altar besar di belakang gunung kerangka. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan aura kekacauan utama beredar di dalamnya. Di tengah altar ada lampu kuno. Tingginya 9 inci, dengan bunga teratai di bagian atas dan bawah. Enam pilar kecil menghubungkan kedua ujungnya. Di tengah adalah lampu ik tersebut. Long Chen terkejut melihat sumbu itu menyala. Long Chen merasakan tekanan yang sangat menakutkan datang dari lentera kuno. Dia menyadari bahwa pulau serangga belum sepenuhnya ditinggalkan. Sebenarnya, itu masih berfungsi. Hanya gua percobaan yang telah rusak. Astaga, apa yang terjadi? Saat semua orang tercengang oleh pemandangan ini dan ragu-ragu apakah mereka harus bertarung untuk senjata dan cincin spasial dari mayat, teriakan kaget terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melompat. Pada waktu yang tidak diketahui, mereka telah dikelilingi oleh sejenis serangga yang aneh. Serangga itu panjangnya dua kaki. Mereka tampak mirip belalang. Punggung mereka seperti pisau, dan ada tanduk panjang di kepala mereka. Ada titik tajam di punggung mereka yang seperti lembing. Aura mengerikan datang dari mereka. Mereka benar-benar hitam, dan di bawah sinar matahari, mereka memancarkan kilau logam. Antena mereka melambai ke arah mereka, menyebabkan mereka merasa seperti ember air es telah dilemparkan ke atas mereka. Kami pasti sudah mati. Sebenarnya ada begitu banyak Magical Beast peringkat enam di sini. Melihat banyaknya serangga ini, satu orang langsung putus asa. Hanya dengan pandangan sekilas, sudah jelas Magical Beast yang tampak menyeramkan ini tidak baik hati. Dengan puluhan ribu Magical Beast peringkat enam menatap mereka, mereka benar-benar mati. Secara satu lawan satu, binatang ajaib serangga sebenarnya lebih kuat dari binatang ajaib lainnya. Baju besi mereka sulit untuk dihancurkan, dan binatang ajaib lapis baja seperti itu biasanya memiliki energi tak terbatas. Setelah ini banyak dari mereka menyerang, maka mungkin hanya peringkat dua celestial yang memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Peringkat satu celestial sepasti akan mati. Ada pun meminta peringkat dua celestial untuk melindungi mereka. Hanya melindungi diri mereka sendiri sudah cukup sulit, jadi mereka secara alami tidak bisa melindungi orang lain. Sekarang, semua orang menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan, dan jebakan besar. Gunung kerangka itu menunjukkan betapa banyak orang yang telah mati karena jebakan ini. Memikirkan hal itu, mereka dipenuhi dengan teror. Siapa yang memasang jebakan semacam ini di sini? Ini adalah Boneton Blutmotes. Guoran, panggil armormu agar kamu tidak langsung terbunuh, kata Longchen. Longchen telah belajar sedikit tentang jenis binatang purba ini dari Mengki saat mempelajari seni jiwa, jadi dia mengenali mereka, tetapi yang dia tahu tentang mereka adalah bahwa mereka seharusnya sangat menakutkan. Melihat betapa seriusnya Longchen, Guoran tidak berani ceroboh. Dia memanggil armornya. Dengan begitu, dia tidak perlu takut dengan serangan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Guoran tidak berani bergerak saat dikelilingi oleh banyak Boneton Blutmot. Abaikan mereka, Anda pergi mengumpulkan senjata dan cincin spasial itu. Bagaimanapun, kulit Anda cukup tebal. Mereka tidak bisa mematahkan pertahananmu, jadi ini kesempatan langka, kata Longchen pelan. Guoran melesat ke arah gunung kerangka. Dia sangat cepat, dengan gila-gilaan menyerap rampasan. Meskipun hal semacam ini agak tabu, sudah jelas bahwa pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalam cincin spasial itu. Tindakan Guoran menarik perhatian semua orang. Jam berapa sekarang dia sebenarnya masih peduli dengan harta karun. Tetapi ketika mereka melihat baju besinya yang mulus, mereka dipenuhi dengan rasa iri dan amarah. Mengadili kematian. Tepat ketika Guoran mulai mengumpulkan senjata dan cincin spasial itu, para ahli ini, yang hampir gila karena ancaman kematian, meletus. Mereka pasti menolak untuk mengizinkan Guoran mengumpulkan semua harta karun dan hanya kesombongan. Mereka semua mengambil senjata mereka dan menyerangnya. Tetapi mereka baru saja melepaskan aura mereka saat itu menyulut sesuatu yang lain. Serangga segera melesat ke depan. Ruang bergetar saat boneton blut motos melesat. Mereka menutupi langit, mengubah daratan menjadi gelap. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa puluhan ribu boneton blut motos yang mereka lihat sebelumnya tidak lebih dari puncak gunung es. Mereka sekarang melihat ada jutaan dari mereka. Blut motos boneton yang menyelimuti surga menutupi seluruh langit. Suara sayap mereka memenuhi telinga mereka, dan semua orang merasa ngeri. Tiba-tiba, senjata celestial peringkat dua bergetar, dan seberkas cahaya melesat ke arah mereka. Ledakan terus-menerus terdengar, ratusan boneton dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat. Sedikit celah muncul di langit. Semua orang senang. Blut motos boneton ini mungkin memiliki pertahanan yang kuat, tetapi di udara, mereka dengan mudah dihancurkan. Mereka lega. Ada ratusan celestial di sini, lebih dari 30 di antaranya adalah peringkat dua celestial. Jika semua orang bekerja sama, tampaknya tidak akan menjadi masalah untuk keluar dari blokade. Pertama, bunuh orang berlapis baja emas, lalu bunuh temannya. Kami pasti tidak bisa membiarkan mereka mengambil semuanya. salah satu ahli jalur rusak berteriak, ingin memicu permusuhan antara semua orang dan Longchen. Ada beberapa orang yang berasal dari Raskuno Washtelen Timur. Ada juga beberapa ahli yang benar. Tetapi sebagian besar ahli yang benar telah datang dari celah lainnya, jadi meskipun mereka telah mendengar nama Longchen, mereka tidak benar-benar menempatkannya di mata mereka. Tapi penjara api mengamuk Longchen pasti telah mengintimidasi mereka. Mereka semua ahli, dan mereka semua bisa melihat bahwa tekniknya adalah seni magis yang sangat kuat. Longchen segera menjadi orang yang paling membuat was-was semua orang. Sekarang, mereka semua harus bekerja sama untuk keluar dari sini hidup-hidup. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Guoran pergi dengan semua keuntungannya. Kamu benar-benar sekelompok idiot. Bahkan saat ini, Anda ingin membuat skema. Tidak ada yang menyelamatkanmu, dengus Longchen. Dia menembak ke arah altar di belakang gunung kerangka. Ah! Tiba-tiba, jeritan sengsara terdengar, bersamaan dengan suara tubuh yang terkoyak. Semua orang buru-buru melihat ke belakang karena terkejut. Tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka, dan mereka sangat cepat. Itu bisa dibilang hujan tulang. Krune pertahanan yang semua orang panggil pada dasarnya tidak berguna. Duri tulang ini langsung menembus tubuh mereka. Tapi untungnya, orang-orang ini semuanya celestial dan bisa menyembuhkan. Tapi hujan duri tulang ini masih belum bisa diblokir. Meskipun melakukan yang terbaik, beberapa dari mereka menembus tubuh mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kami akan kelelahan sampai mati. Berkonsentrasilah untuk keluar, raung salah satu ahli ras kuno. Dia langsung menyerang ke depan dengan kelompoknya. Tapi tindakan mereka menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Hanya sebagian kecil dari boneton blood mode yang benar-benar menyerang barusan, dan gerakan kelompok ini menarik serangan yang lainnya. Semburan duri tulang melesat ke arah mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Di depan tatapan ngeri semua orang, kelompok ahli itu tenggelam oleh duri tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tubuh mereka menghilang selamanya. Duri tulang adalah senjata terkuat serangga ini. Mereka juga tumbuh kembali dengan sangat cepat. Setelah menembak satu, yang kedua akan tumbuh dengan cepat. Sebenarnya, setiap boneton blood mode hanya bisa menggunakan serangan ini tiga kali. Namun, kekuatan menusuk mereka sangat hebat. Karena berapa banyak dari mereka, kekuatan membunuh serangan mereka bahkan sebanding dengan senjata cantet. Duri tulang mereka bisa dengan mudah menembus tubuh Celestial. Bahkan perisai hanya bertahan sesaat sebelum hancur berantakan. Terlalu banyak duri tulang. Hanya dalam satu pertukaran itu, hampir seratus orang meninggal. Long Chen bergegas ke altar. Dia terkejut menemukan bahwa kidarah dari Celestial yang jatuh sedang dengan cepat ditarik oleh altar. Lebih tepatnya, blood key melonjak menuju lampu kuno. Dia terkejut melihat bahwa blood key ini benar-benar melemahkan lampu ik yang terbakar. Sepertinya cahayanya sedikit melemah. Mungkinkah jebakan besar ini untuk memadamkan lampu kuno ini? Long Chen dengan hati-hati menyentuh lampu. Dia menemukan dia tidak bisa memindahkannya. Sepertinya itu adalah bagian dari altar. Long Chen juga tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena dia takut menghancurkannya. Tetapi karena semakin banyak ahli jatuh, energi lampu ik melemah dan mulai bergetar. Beberapa rune bercahaya muncul di bawah lampu. Rune itu kemudian mulai meredup dengan cepat, dan lampu mulai bergetar. Long Chen sangat senang melihatnya. Ini harus menjadi waktu yang optimal untuk mencoba mengambil lampu. Tangan Long Chen baru saja menyentuhnya lagi saat dia merasakan semburan rasa sakit di punggungnya. Pedang tajam menembus punggung dan dadanya, darah menyembur liar. Bab 809. Serangan itu datang tanpa peringatan sedikitpun. Pada saat Long Chen bereaksi, pedang tipis hanya selebar ibu jari menembus tubuhnya. Saat itu juga, bayangan sosok bertopeng muncul di benaknya. Topeng itu ditutupi banyak garis. Huang Jun Mo. Hati Long Chen bergetar. Dia tiba-tiba merasakan energi ledakan datang melalui pedang. Kekuatan yang sangat besar akan segera meletus, dan jika dia membiarkannya meletus di tubuhnya, dia bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Dia tidak bertahan melawannya, dia juga tidak mencoba melarikan diri. Dia menekan keinginan Naluria itu dan malah mengumpulkan semua energinya ke dalam pedangnya, menusuknya di belakangnya. Setelah memadatkan semua energinya di dalam pedang, selama itu menyentuh tubuh lawannya, itu pasti akan melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Hal pertama yang Long Chen lakukan adalah melepaskan serangan untuk menjatuhkan lawannya. Pedang itu dengan cepat ditarik dari punggungnya. Darah mengalir di udara, mengalir dengan mudah. Pedang itu sepertinya memiliki energi khusus yang bisa membuat seseorang berdarah lebih cepat. Long Chen buru-buru mengedarkan ruang kekacauan utama. Energi kehidupan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Pedangnya terus maju. Sebelumnya, tindakan bunuh diri ini tampak sembrono, tetapi sebenarnya, itu adalah satu-satunya cara dia bisa lolos dari kematiannya. Setelah melarikan diri dari ancaman energi pedang yang meletus di dalam dirinya, Long Chen masih tidak mundur melainkan melancarkan serangan sengit. Huang Junmo benar-benar terlalu menakutkan. Selama ini, ini adalah pertama kalinya seni tubuh hegemon bintang sembilan gagal merasakan bahaya serangan diam-diam. Huang Junmo pasti memiliki seni rahasia yang sangat aneh untuk sepenuhnya menyembunyikan niat membunuhnya. Pedang Long Chen menusuk di belakangnya, tapi di mana dia mengira akan ada seseorang, tidak ada siapa-siapa. Ledakan. Kekuatan yang kuat mengirim Long Chen terhuyung-huyung ke depan beberapa langkah. Melihat ke belakang, dia melihat seorang pria bertopeng memegang lampu kuno. Itu adalah Huang Junmo. Dia memegang pedang transparan tipis. Tanpa melihat dengan ama, sangat sulit untuk melihatnya. Yang terpenting, tidak ada fluktuasi yang datang darinya. Itu seperti itu bukan senjata, tapi hanya sebuah karya seni yang halus. Benar-benar layak menjadi Long Chen. Ini pertama kalinya gerakan saya ini gagal, kata Huang Junmo dengan acuh-ta'acuh. Langkahmu ini sangat kuat, ini pertama kalinya saya memiliki seseorang yang menikam saya secara diam-diam, kata Long Chen. Dia sangat marah. Salah satu alasannya adalah karena upaya pembunuhan ini, sementara alasan lainnya adalah lampu kuno misterius itu berakhir di tangan Huang Junmo. Haha, menarik. Namun, lampu kuno ini adalah sesuatu yang saya perhatikan pertama kali. Aku juga sudah lama melihat melalui jebakan yang dipasang oleh boneton blut motos. Mereka menggunakan darah segar para ahli untuk memadamkan penyakit lampuik. Kemudian, formasi terakhir pulau itu akan benar-benar rusak, dan mereka akan benar-benar bebas. Jadi saya sudah lama menunggu di sini sampai orang-orang datang, tetapi saya tidak menyangka ikan besar seperti Anda akan datang berenang ke dalam perangkap saya. Huang Junmo tersenyum dan menyingkirkan lampu kuno itu. Long Chen terkejut. Jadi Huang Junmo telah melihat beberapa petunjuk segera setelah dia tiba di sini dan hanya berbaring menunggu yang lain masuk ke dalam perangkap. Pada saat ini, para ahli lainnya masih dengan sengit melawan boneton blut motos. Adapun di sini, meskipun langit juga tertutup di dalamnya, selama Long Chen tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka juga tidak menyerangnya. Sebagai seorang pembunuh, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri begitu kamu diekspos tepat di depanku? Tanya Long Chen, auranya perlahan naik. Melarikan diri? Tidak. Meskipun salah satu prinsip pembunuh adalah melarikan diri jika kita gagal membunuh seseorang dalam satu serangan, aku tidak perlu mengikutinya. Mereka yang mengikuti aturan biasanya tidak memiliki kemampuan apapun. Meskipun saya mahir dalam asasin dao, itu tidak berarti bahwa saya sama dengan asasin lain dan tidak bisa berhadapan langsung dengan orang lain. Terkadang, mengandalkan pembunuhan saja tidak terlalu menyenangkan. Melihat begitu banyak mangsa saya mati tanpa memiliki kesempatan untuk berjuang terlalu membosankan. Jika bukan karena kredo pembunuh, saya tidak akan peduli dengan serangan diam-diam ini sekarang. Untungnya, Anda tidak mati begitu saja, atau permainan ini akan berakhir. Sebenarnya, saya suka melihat para ahli mati di depan saya sambil dipenuhi dengan keputusasaan, kata Huang Junmo, bertindak seolah-olah Longchen hanyalah mangsa di matanya. Menurutku tidak. Serangan barusan adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Tapi Anda melewatkannya. Petik 2. Ledakan. Cincin surgawi Longchen muncul di belakangnya, dan empat bintang berputar di matanya. Tekanan yang mengerikan turun ke dunia, dan gemuruh yang terus-menerus memenuhi udara hanya karena keberadaan Longchen. Sebuah gambar pedang besar membumbung ke langit, membantai setiap boneton blood mode yang bersentuhan dengannya. Orang lain mungkin tidak bisa membunuh mereka, tetapi mereka terlalu lemah untuk menahan satu serangan dari Longchen. Murid Huang Junmo menyusut, auranya juga meletus dan rune tiga warna muncul di belakangnya. Dia juga memasuki kondisi terkuatnya dengan memanggil Cry of the Heavenly Taunya. Pedang di tangannya menebas ke depan untuk bertemu dengan pedang Longchen. Ledakan dahsyat mengguncang daratan. gelombang cahaya yang membutakan meletus. Gelombang cahaya itu menyebar ke segala arah, dan altar di samping mereka langsung runtuh. Gunung kerangka itu juga hancur berkeping-keping. Guoran masih berada di tengah-tengah mengumpulkan harta, dan sebagai hasilnya, dia dikirim terbang. Kemanapun gelombang cahaya ini pergi, mengat darah boneton itu langsung terkoyak. Langit langsung cerah. Blood mode boneton yang menyelimuti surga telah sangat berkurang oleh serangan ini. Cepat, lari! Semua orang segera mulai melarikan diri. Tapi mereka baru saja melesat ketika ekspresi mereka benar-benar berubah. Karena pada saat ini, tanah pulau serangga semuanya tertutup oleh ngengat darah boneton. Sepertinya mereka telah menunggu saat ini, dan orang-orang yang melarikan diri disambut dengan semburan duri tulang. Ahaha! Ceritan sengsara terdengar, mereka yang berada di depan langsung dibunuh, sedangkan yang lebih jauh memiliki kesempatan untuk mundur. Adapun Longchen dan Huang Junmo, pertarungan mereka segera memprovokasi pasukan besar boneton blut motos. Mereka menyerbu ke arah mereka. Itu benar-benar lautan serangga yang tak berujung. Semua orang merasa putus asa. Ini adalah jebakan yang fatal, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Memikirkan gunung kerangka, mereka dipenuhi dengan teror. Longchen mengabaikan kekacauan itu. Dia juga mengabaikan lautan serangga. Binatang ajaib semacam ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Setelah bertukar satu pukulan dengan Huang Junmo, Longchen memahami prinsip tertentu, di antara peringkat tiga celestial, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Huang Junmo jauh lebih kuat dari celestial peringkat tiga biasa. Dia jelas lebih lemah dari Longchen dalam hal kekuatan, tetapi pedangnya melepaskan fluktuasi aneh yang memblokir sebagian dari kekuatannya. Itu membuatnya tampak seperti mereka serasi. Tidak buruk, tapi kekuatan membunuh tidak bergantung pada kekerasan. Saya akan membiarkan Anda melihat kecepatan sebenarnya dari seorang pembunuh bayaran. Petik 2. Huang Junmo tiba-tiba menjadi seperti hantu. Dia jelas berada di depan Longchen, tetapi dia tiba-tiba muncul di belakangnya, pedangnya menusuk ke tenggorokannya. Kecepatan ini sepertinya telah mematahkan hambatan spasial, dan tidak mungkin untuk mengikutinya dengan mata telanjang. Begitu dia bergerak, Longchen merasa pedangnya sudah mencapai lehernya. Kecepatan ini tidak terbayangkan. Tidak heran Huang Junmo begitu sombong. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan jika dia ingin membunuh seseorang dari depan, hanya akan ada beberapa orang yang bisa menghindar. Pada saat para ahli lain memperhatikannya, pedangnya akan menembus tubuh mereka. Bahkan ketika membunuh seseorang secara terbuka, orang lain tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawannya. Jadi wajar jika Huang Junmo bosan membunuh orang dari belakang. Mungkin di alam yang sama, tidak ada orang yang bisa menghalangi kecepatannya ini. Itulah mengapa dia mulai meremehkan serangan diam-diam. Dia seperti hantu, Longchen belum pernah melihat kecepatan seperti itu. Dia juga menyadari mengapa para pembunuh menyukai pedang tipis seperti itu. Perlawanan spasial dikurangi semaksimal mungkin, dan serangannya datang secara diam-diam tanpa peringatan apapun. Pedang Longchen terlalu panjang, dan bersaing dengan teknik melawannya akan membuatnya dirugikan. Melihat serangan Huang Junmo datang, pedangnya tiba-tiba menebas pinggang Huang Junmo. Ini adalah teknik Longchen yang paling tidak tahu malu, paling kejam, namun juga paling efektif, teknik bunuh diri untuk menjatuhkan lawannya bersamanya. Karena dalam hal kecepatan, Longchen pasti tidak bisa menandingi seorang pembunuh. Itu akan bersaing dengan poin terkuat lawannya, dan melakukannya akan terlalu bodoh. Jangan gunakan teknik yang sama di depanku, Huang Junmo, dua kali, ejek Huang Junmo. Tubuhnya berputar dengan aneh seperti terbuat dari asap. Tapi pedangnya terus menusup tenggorokan Longchen. Longchen juga mencibir. Aku, Longchen, juga tidak suka menggunakan gerakan yang sama dua kali. Petik dua. Melihat cibiran itu, ekspresi Huang Junmo tiba-tiba berubah. Dari tangan Longchen yang awalnya kosong, tombak petir mengembun dan menusup ke arah tubuhnya. Ledakan. Pedangnya tidak sampai mencapai Longchen, tapi tombak itu akhirnya menyentuh dada Huang Junmo. Tidak diketahui apa yang ada di tubuh Huang Junmo, tapi apapun itu, itu telah mematahkan tombak petir Longchen. Tanda petirnya tersebar di udara. Longchen tersenyum. Dia tidak mengharapkan serangan ini untuk membunuh Huang Junmo. Pedangnya sudah mengarah ke langit, dan energi yang dia simpan meletus. Ini adalah pukulan mautnya yang sebenarnya. Split the Heavens 2. Bab 810 banding 810. Saber Ki melonjak ke langit, melepaskan cahaya cemerlang yang menenggelamkan matahari. Hati Huang Junmo bergetar. Meskipun dia telah menggunakan seni rahasia untuk mematahkan tombak petir Longchen, kekuatan petir masih menyebabkan tubuhnya mati rasa. Dan sekarang Longchen memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan serangan besar. Jika dia diserang, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup. Membunuh pedang darah dewa. Pedang transparan Huang Junmo mulai bersinar. Energi agung muncul di dalamnya. Ledakan. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Sebuah pedang dan pedang saling bentrok, meledakan boneton blut motos berkeping-keping. Mayoritas pulau serangga dilanda serangan ini. Para ahli yang melawan serangga juga hancur berkeping-keping. Longchen dikirim terbang. Dia terkejut. Lengannya kesemutan dan dia merasa seperti darah mengalir di dalam dirinya. Tapi kemudian melihat pedang Huang Junmo yang bersinar, dia mengerti senjata harta karun. Pedang Huang Junmo harus menjadi senjata harta karun. Meskipun Huang Junmo tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuh item tracer, mengaktifkan sedikit saja sudah cukup baginya untuk menyamai serangan Longchen. Mati, Huang Junmo tiba-tiba berteriak. Gambar pedang memenuhi langit dan melesat ke arah Longchen. Yang mengejutkan, gambar pedang itu bukan hanya gambar. Mereka terbuat dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan destruktif mereka sangat menakutkan. Longchen mendengus. Tiba-tiba, kekuatan spiritualnya meletus dan sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Sisik itu berasal dari raja laba-laba emas tanah tersembunyi. Mereka memiliki rune intinya dan sangat tajam. Itu adalah benda jiwa alami. Setelah mendapatkannya, Longchen terus memberi makan mereka dengan kekuatan spiritual untuk menjadikan mereka item jiwanya. Gambar pedang menabrak timbangan. Tanah berguncang. Guoran baru saja merangkak keluar dari lumpur. Dia beruntung memiliki baju besi, jika tidak, dia akan terbunuh seperti yang lain. Namun meski begitu, dampak pukulan itu menyebabkan kepalanya menjadi pingsan. Dia hampir pingsan. Ledakan. Begitu dia merangkak, tanah bergetar lagi. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi ketika dia sekali lagi dikirim terbang dan terkubur lumpur. Setelah serangan ini, aura Huang Junmo dan Longchen mulai meningkat secara mantap dalam persiapan untuk pertempuran sengit. Satu memancarkan pedang ki yang ganas, sementara yang lain memiliki lautan sisik emas di sekelilingnya. Tapi tiba-tiba, tanah itu terbelah dan tekanan yang mengerikan turun ke dunia. Ekspresi Longchen dan Huang Junmo berubah. Mereka merasakan aura Magical Beast peringkat ke-7. Tanah terus pecah. Tujuh sosok besar pecah dari tanah. Itu adalah tujuh boneton blood mode yang masing-masing memiliki panjang 30 meter. Tapi mereka tidak sepenuhnya hitam karena memiliki bintik-bintik perak. Duri tulang besar di punggung mereka sangat dingin untuk dilihat. Huff, mengecewakan sekali. Anak kecil, jika kau tidak mati, lain kali aku akan mengambil nyawamu, dengus Huang Junmo. Rune pedangnya menyala, dan begitu saja, pedang itu melesat bersamanya kekejauhan. Kecepatannya luar biasa, dan dia terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Jadi item harta juga bisa digunakan sebagai alat terbang. Longchen segera memikirkan pedang hitam Sueyu dan bagaimana pedang itu telah membawanya pergi pada akhirnya juga. Tapi dia tidak punya waktu untuk terus memikirkan itu. Duri tulang besar menusuk ke arahnya dengan suara yang merobek ruang. Longchen buru-buru mengangkat pedangnya dan menebasnya. Ledakan. Duri tulangnya hancur, tetapi Longchen juga terlempar ke belakang, muntah darah. Dia hampir kehilangan cengkeraman pada pedangnya. Longchen baru saja mematahkannya ketika duri tulang lain melesat ke arahnya. Longchen tidak percaya diri untuk bisa memblokirnya dengan lengannya yang sudah mati rasa. Tapi perisai emas muncul di depannya. Pada saat kritis ini, Guo Ran muncul. Duri tulang menghantam perisai. Guo Ran batuk darah, tapi tentu saja, darah itu tetap berada di dalam armornya. Dia membalas seperti bintang jatuh. Longchen buru-buru menangkapnya. Akibatnya, dia pun ditarik pergi. Serangan ini datang dari peringkat ketujuh Bonneton Blood Moth King. Itu sangat kuat. Raja serangga ini telah berada di sini untuk entah berapa lama. Mereka telah menumbuhkan sedikit kecerdasan, dan mereka tahu bahwa alasan mereka tidak dapat meninggalkan pulau ini adalah karena lampu. Ketika mereka menyadari bahwa membunuh ahli di dekat lampu akan menyebabkannya melemah, mereka mulai memerintahkan Blood Moth Bonneton peringkat rendah untuk menyerang para peserta sidang. Mungkin karena lampunya telah diambil, atau mungkin karena pertarungan Longchen dengan Huang Junmo. Bagaimanapun, mereka telah diganggu dan hampir secara naluriah menyerang Longchen. Apa yang harus kita lakukan, bos? Kita tidak bisa mengalahkan ketujuh dari mereka. Teriak Guo Ran. Jika kamu terbang jauh, apakah kamu akan lebih cepat dari mereka? Tanya Longchen. Dia melihat bahwa Raja Serangga Besar ini juga memiliki sayap. Tidak masalah bagiku untuk terbang, tapi bagaimana denganmu? Guo Ran bisa memanggil sayap di baju besinya. Selanjutnya, dia telah mengeluarkan energi di dalam batu roh angin yang tidak dibutuhkan Tang Wan Air. Kecepatan terbangnya benar-benar luar biasa. Tetapi ketika dia telah menyiapkan mekanisme terbang itu, dia hanya merencanakannya untuk dirinya sendiri. Dia belum pernah mencoba terbang dengan orang lain, itulah sebabnya dia begitu panik. Kau jalan duluan, tunggu aku di tempat berkumpul kita, Longchen memutuskan. Tapi kamu. Pergi saja. Saya memiliki metode saya sendiri untuk melarikan diri. Petik 2. Baik, mendengar itu, Guo Ran sangat lega. Menjatuhkan lengannya, dua sayap kecil muncul di punggungnya. Setelah itu, dia menunjuk pantatnya, dan kekuatan yang kuat mengirimnya terbang kekejauhan. Dia langsung menghilang, dan kecepatannya pasti tidak lebih rendah dari kecepatan Huang Junmo. Hanya saja Longchen tidak bisa mengerti mengapa anak kecil itu memutuskan untuk menempatkan tenaga penggerak dalam posisi yang canggung seperti pantat. Duri tulang besar lainnya melesat, mematahkan garis pemikiran Longchen. Dia buru-buru menghindar ke samping. Mengeluarkan skala naga, dia berteriak, berhenti. Namun, tanggapannya adalah duri tulang lainnya. Raja serangga ini mengabaikan skala naganya. Sepertinya mereka tidak bisa merasakan kekuatan naga di dalamnya. Seperti yang diharapkan, naga itu mungkin tidak memiliki banyak efek pada binatang ajaib lapis baja. Petik 2. Hasil ini sesuai dengan harapan Longchen. Melihat bahwa skala naga tidak efektif, dia mengaktifkan langkah hantu Neterward dan melarikan diri. Tidak ada jalan lain, tidak mungkin dia bisa menghadapi tujuh magical beast peringkat ke-7. Melihat dia melarikan diri, tujuh raja serangga mengepakkan sayap mereka dan mengejarnya. Tapi Longchen sangat terkejut melihat bahwa kecepatan terbang mereka tidak secepat yang dia bayangkan. Namun, mereka masih lebih cepat darinya. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia mengirim timbangan emas itu ke arah mereka. Percikan terbang bersama dengan dering logam. Sisik emas itu sama sekali tidak dapat menembus kulit terluarnya. Semua ini sesuai harapan Longchen. Dia hanya berharap timbangan bisa sedikit memperlambatnya. Namun, timbangan hanya menyebabkan mereka melambat sedikit. Mereka masih lebih cepat darinya, dan jarak di antara mereka semakin pendek dengan cepat. Tidak diketahui apakah mereka telah menggunakan duri tulang mereka atau apakah mereka tidak mau menggunakannya, tetapi mereka hanya terus mengejarnya. Namun, dua antena mereka bersinar dengan cahaya dingin yang membuatnya merinding. Li Long, Huo Long, tahan mereka. Lengan Longchen bergetar saat kedua orang itu terbang keluar. Keduanya belum sepenuhnya pulih setelah dia menghabiskan semua energi mereka. Longchen sekarang menyuruh mereka untuk tidak menyerang dan hanya mengintimidasi Raja Serangga agar mereka tidak mendekat. Seperti yang diharapkan, begitu Li Long dan Huo Long muncul, kecepatan boneton Blood Moth Kings segera turun. Mereka tidak berani mendekat. Tetapi meskipun mereka takut, mereka tidak mau melepaskan Longchen. Mereka terus mengejarnya. Longchen tidak tahu seberapa jauh dia telah melarikan diri sebelum sebuah jurang muncul di depannya. Dia dengan cepat menarik kembali Li Long, dan sepasang sayap petir muncul di punggungnya. Dia menembak melintasi jurang dan menuju daratan berikutnya. Begitu dia melangkah ke tanah, dia melihat ke belakang. Menyingkirkan Huo Long juga, dia menatap para Raja Boneton Blood Moth yang dipisahkan darinya oleh jurang. Dia melihat bahwa mereka tidak berani menyeberangi jurang. Pemimpin suku tua suku Xiao telah memberitahunya bahwa jurang ini memiliki energi surgawi di dalamnya. Penggarap mungkin tidak dapat merasakan tekanan itu, tetapi Magical Beast sangat sensitif terhadapnya. Dia telah memberitahu Long Chen bahwa jika dia bertemu Magical Beast yang tidak bisa dia kalahkan, dia harus menyeberangi jurang secepat mungkin. Maka dia akan aman. Sekarang, Long Chen melihat bahwa itu sangat efektif. Tetapi pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel tangan, bersiap untuk mengaktifkan penjara api mengamuk. Jika mereka menyerang, dia hanya bisa mengandalkan seni magis itu untuk menanganinya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya dengan Raging Flame Prison, itu pasti akan menjadi sangat kuat. Tapi kelelahan juga luar biasa. Dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh mereka, tetapi menjebak mereka sehingga dia bisa melarikan diri masih memungkinkan. Namun, menggunakan kekuatan penuhnya akan membuatnya sangat lelah sehingga baik yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya mungkin mencapai titik terendah. Menjadi yang lemah di tempat seperti itu sangatlah berbahaya. Jadi Long Chen tidak ingin melakukan itu kecuali dia dipaksa. Dia melihat para Raja Boneton Blutmo terbang di sepanjang tepi jurang beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka pergi. Long Chen menghela nafas lega dan menyeka keringat. Menentukan di mana dia berada, dia mulai bergegas menemui Guo Ran. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.